Mengaum Saat naga banjir putih menerkam ke depan, Aura Flaming Moon dan Raja Kalajengking melonjak saat mereka mengikuti Wang Chen. Pada saat yang sama, Dongfang Niu Hao, Blue Twolf, Yue Ye, Suan Ye, Wang Yan, dan yang lainnya menerkam ke depan pada saat yang bersamaan. Pertempuran berdarah telah dimulai. Huff, sekelompok cacing bodoh yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Enyahlah. Melihat Wang Chen dan yang lainnya menerkam, mata naga banjir putih berkilat jijik. Dengan mendengus dingin, tubuh besarnya menyapu Wang Chen dan yang lainnya seperti cambuk raksasa. Dalam sekejap mata, tubuh besarnya tersapu seperti gunung. Wuss. Angin menderu-deru, membawa gelombang udara yang tak terbatas, seperti auman setan. Melihat tubuh besar itu menyapu, ekspresi Wang Chen dan yang lainnya berubah drastis. Kecepatannya sangat cepat. Mereka tidak menyangka tubuh sebesar itu bisa begitu gesit. Enyahlah. Dalam sekejap mata, Wang Chen dan yang lainnya ditutupi oleh tubuh besar itu. Apa yang akan terjadi jika mereka terkena dampaknya? Wang Chen dan yang lainnya bergegas memblokirnya. Mengaum. Secara khusus, Flaming Moon membuka mulutnya dan memuntahkan api matahari sejati berwarna putih. True Sun Fire saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Api putih itu tampak transparan dan memancarkan energi panas. Mendesis. Saat api menutupi tubuh naga banjir putih, suara yang memekakkan telinga terdengar. Huff. Api matahari sejati yang kecil ingin membakar sisik nagaku. Bermimpilah. Bulan merah. Hahaha. Bulan merah muda bukanlah tandinganku. Merasakan api matahari sejati yang membara, naga putih itu mendengus dingin dan melaju menuju Wang Chen dan yang lainnya. Jelas sekali, api matahari sejati tidak mampu menimbulkan banyak kerusakan pada naga banjir putih yang kuat. Pada saat ini, naga banjir putih sangat senang. Apa yang dilambangkan bulan merah? Itu mewakili kekuatan yang tak tertandingi. Tapi hari ini, bulan merah bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Ini membuat White Jiao sangat bersemangat. Mampu memaksa Ciyue mengakui kekalahan di hadapannya sudah cukup membuat naga banjir putih merasa bangga. Meskipun Ciyue masih muda, dia tetaplah Ciyue. Akatsuki. Hari ini, dia, naga banjir putih, pasti akan melahap Akatsuki. Hu hu hu. Dalam sekejap mata, tubuh besar itu menyapu depan Wang Chen dan yang lainnya. Memegang senjata unsur, Wang Chen memblokir serangan itu. Pada saat yang sama, Dongfang Miwao dan yang lainnya juga mengeluarkan senjata ilahi natal mereka untuk membela diri. Gemuruh. Serangkaian suara gemuruh langsung terdengar. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Air danau melonjak dan bergejolak seolah hendak tumpah. Bang-bang-bang. Di tengah suara benturan keras, Wang Chen dan yang lainnya langsung mundur. Tubuh mereka berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ratusan meter dalam sekejap mata. Ledakan. Tubuh naga banjir putih hanya berhenti sejenak sebelum menjadi stabil. Saat berikutnya, dengan raungan marah, tubuh besarnya melintas dan menerkam ke arah Wang Chen. Serangan gabungan Bei Chen, Dongfang Miwao, dan yang lainnya dengan sekuat tenaga sebenarnya. Tidak mampu mengguncang naga banjir putih. Jelas sekali betapa kuatnya dia. Melihat ini, ekspresi anggota keluarga Wang langsung menjadi gelap. Melihat naga banjir putih menerkam ke arahnya, jejak keseriusan muncul di mata Wang Chen. Hembusan angin. Dengan raungan lembut, Wang Chen buru-buru menggunakan hembusan angin untuk membela diri. Ini jelas merupakan langkah pertahanan terkuat Wang Chen saat ini. Kekuatan serangan hembusan angin mungkin rata-rata, bahkan lebih lemah daripada pedang pemadam kehidupan. Namun, kekuatan pertahanannya tidak diragukan lagi. Saat hembusan angin digunakan, api langsung membubung. Kobaran api Rosevins menyala dan berubah menjadi naga api, menghalangi naga banjir putih yang menerkam ke arahnya. Wuss. Angin menderu-deru dan nyala api melonjak. Itu sangat kuat. Merusak. Menghadapi hembusan angin Wang Chen, naga banjir putih yang kuat tidak takut sama sekali. Sambil mendengus dingin, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan sepotong es. Potongan es ini sangat jernih dan memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Es itu berubah menjadi aliran cahaya dan menyatu dengan kobaran api Rosevins. Mendesis. Serangkaian suara benturan pelan terdengar. Dalam sekejap, asap putih membubung dan kobaran api Rosevins mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan Wang Chen masih terlalu jauh dari kekuatan naga banjir putih. Oleh karena itu, kekuatan yang bisa dilepaskan Wang Chen dari amukan api Rosevins terbatas. Hembusan angin tidak dapat menahan keberadaan kuat seperti naga banjir putih. Dalam sekejap, kobaran api Rosevins hancur. Tubuh besar naga banjir putih berputar dan menyerang Wang Chen seperti cambuk. Bum-bum-bum. Suara benturannya memekakkan telinga. Of. Darah berceceran dan seluruh tubuh Wang Chen sekali lagi terlempar seperti bola meriam. Dalam sekejap, wajah Wang Chen menjadi pucat. Dampaknya kali ini membuat seluruh tubuh Wang Chen terasa seperti akan hancur. Bahkan dengan kekuatan tubuh lapisan kesembilannya, dia masih tidak mampu menahan pukulan seperti itu. Kita harus tahu bahwa dengan tubuh lapisan kesembilan Wang Chen, bahkan jika dia berdiri di sana dan menahan serangan penuh dari artis bela diri Kerajaan Sempurna atau bahkan artis bela diri Grandmaster Pemula, dia tidak akan terluka sama sekali. Namun, tulangnya terasa seperti patah dan organ dalamnya terasa seperti diledakkan. Darah di tubuh Wang Chen bergolak dengan ganas. Darah muncrat dari mulutnya tak terkendali. Bum-bum-bum. Tubuhnya terlempar sejauh ribuan meter. Kemanapun dia lewat, semua tumbuhan dan batu besar dihancurkan berkeping-keping oleh tubuh Wang Chen. Pada akhirnya, Wang Chen menghantam batas berkabut yang dibentuk oleh naga banjir putih. Dengan tabrakan ini, tubuh Wang Chen akhirnya berhenti bergerak. Ledakan yang memekakan telinga terdengar, menyebabkan semua orang merasa seolah-olah seluruh langit tanpa batas bergetar. Of. Seteguk darah lagi bercecaran saat Wang Chen jatuh ke tanah. Sekuat Wang Chen, dia tidak bisa menahan satu pukulan pun dari naga banjir putih. Naga banjir putih sudah sangat kuat hingga melanggar tatanan alam. Itu sudah melampaui kekuatan artis bela diri suci. Kekuatan seorang kaisar seniman bela diri. Atau bahkan. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan kepahitan. Dia tidak menyangka akan ada keberadaan yang begitu kuat di daratan ini. Mengingat kekuatan naga banjir putih, ia seharusnya mampu melakukan apapun yang diinginkannya bahkan di daratan tengah, yang penuh dengan para ahli. Bahkan di antara enam keluarga garis keturunan besar, Wang Chen belum pernah mendengar ada orang yang telah mencapai tingkat kaisar seniman bela diri. Setidaknya, tidak ada kaisar seniman bela diri di permukaan. Naga banjir putih ini. Benar-benar menantang alam. Hahaha, makanlah. Naga banjir putih tertawa keras setelah mengirim Wang Chen terbang dengan satu gerakan. Keturunan bela diri suci biasa saja. Mata naga banjir putih dipenuhi dengan kebencian saat mengingat pertempuran sepuluh ribu tahun yang lalu di mana nenek moyang keluarga garis darah bela diri ilahi mengirimnya terbang dengan satu gerakan. Sekarang, dia akan menaruh semua kebencian ini pada keturunannya. Ia ingin melahap garis darah bela diri suci. Suatu hari nanti, hal itu akan membuat seluruh keluarga keturunan bela diri ilahi membayar harga atas penghinaan yang dideritanya. Naga banjir putih membuka mulutnya setelah mengeluarkan raungan marah. Dalam sekejap, kekuatan isap yang kuat menyebar. Suosh, 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 suosh. Serangkaian suara menusuk tajam terdengar. Kekuatan isap ini telah mencapai batasnya. Kemanapun ia melewatinya, semua batu besar dan pohon yang terkena daya isap ini langsung hancur dan terbang menuju mulut naga banjir putih. Begitu dia mendarat di tanah, sosok Wang Chen berhenti sejenak. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, dia langsung kehilangan kendali atas tubuhnya. Seluruh tubuhnya dengan cepat tersedot ke mulut naga banjir putih. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan situasi ini. Melihat mulut besar yang seperti lubang hitam, mata Wang Chen berkilat ngeri. Hei, makhluk jahat, jangan terlalu sombong. Melihat Wang Chen akan menjadi makanan naga banjir putih, Liu Yuan Siu, Dongfang Niu Hao, Wang Yan, Yue Ye, Suan Ye, dua tetua kuat dari sekolah Singchen, Serigala Darah, Bulan Flaming, dan Raja Kalajengking semuanya menerkam ke arah naga banjir putih pada saat bersamaan. Gemuruh. Dalam sekejap mata, orang-orang ini sekali lagi menyerang tubuh naga banjir putih dengan kejam. Senjata kekuatan asal, cakar setajam silet, dan bekas telapak tangan yang brutal semuanya menutupi tubuh naga banjir putih. Dalam sekejap, serangkaian suara gemuruh terdengar. Dalam sekejap, seluruh tanah mulai bergetar. Hampir sepuluh Grandmaster dan pembangkit tenaga listrik di atasnya telah menyerang dengan sekuat tenaga. Terutama Dongfang Niu Hao, yang telah mencapai kekuatan Marsial Sein peringkat dua. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan yang dihasilkan dari serangan sepuluh orang ini. Agaknya, bahkan Marsial Sein tingkat menengah biasa atau Marsial Sein tingkat tinggi tidak akan berani menerima pukulan seperti itu. Namun, tubuh White Float Dragon hanya sedikit gemetar. Tampaknya tidak peduli sama sekali. Hal ini memungkinkan serangan orang-orang ini mengenai tubuhnya dengan keras. Ia tidak punya niat untuk menolak sama sekali. Saat ini, naga banjir putih hanya ingin melahap Wang Chen. Keturunan bela diri suci yang paling murni dan terkonsentrasi membuat naga banjir putih menjadi sangat panas. Gelombang suara gemuruh terdengar. Serangan gabungan Dongfang Niu Hao dan sepuluh orang lainnya sebenarnya. Hanya sedikit mengguncang tubuh naga banjir putih. Di seluruh benua Tian Suan, tidak banyak orang yang berani menahan serangan gabungan dari sepuluh pembangkit tenaga listrik super. Namun, naga banjir putih mampu menahannya dengan mudah. Hal ini membuat hati semua orang sedikit tenggelam. Wajah mereka serius. Namun, serangan mereka bukannya tidak efektif. Kali ini, Wang Chen terpukul keras. Tubuhnya berhenti sejenak, dan kekuatan melahap jiao putih pada Wang Chen berkurang drastis. Memanfaatkan kesempatan ini, energi inti sejati Wang Chen tiba-tiba meledak. Dia berbalik dan mengerahkan kekuatan di kakinya, bergegas keluar dari jangkauan melahap naga banjir putih. Bajingan, kamu cacing rendahan, kalian semua mati. Makanan yang hendak ada di mulut mereka malah hancur. Orang-orang White Float Dragon benar-benar marah. Matanya bersinar dengan sedikit kedengkian. Tubuh besarnya bergetar hebat. Gemuruh. Dalam sekejap, serangkaian suara gemuruh meledak. Dongfang Miu Hao dan yang lainnya yang tidak sempat menghindar sekali lagi dikirim terbang. Kali ini, aku akan melahap kalian semua. Dengan suara gemuruh, tubuh naga banjir putih bersinar. Bang, bang, bang. Gelombang raungan terdengar, tubuh besar White Float Dragon sangat lincah. Dalam sekejap, itu membuat semua orang terbang ke arah yang sama. Gemuruh. Termasuk Wang Chen, lebih dari sepuluh orang dikirim terbang dalam sekejap. Mereka menabrak penghalang kabut putih dan jatuh ke tanah dengan menyedihkan. Puff, puff, puff. Di bawah pukulan yang begitu berat, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Wajah mereka menjadi pucat. Melahap. Tubuh naga banjir putih berhenti. Itu tidak memberi Wang Chen dan yang lainnya kesempatan untuk melawan atau menghindar. Saat mereka dikirim terbang, kekuatan melahap naga banjir putih dilepaskan. Kali ini, Wang Chen, yang baru saja mendarat dan belum menstabilkan tubuhnya, sekali lagi terkena kekuatan melahap. Tidak hanya Wang Chen, tapi Dongfang Miu Hao dan yang lainnya juga terkena dampaknya. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh orang dimangsa oleh naga banjir putih tanpa ada kemampuan untuk melawan. Mulut raksasa sedang menunggu mereka. Sebuah lubang hitam tak terbatas sedang menunggu mereka. Kematian mulai menanti Wang Chen dan yang lainnya. Pada saat ini, Wang Chen dan yang lainnya sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. 1042 Di bawah kekuatan hisap ini, Wang Chen dan yang lainnya tidak dapat melawan dan tersedot ke dalam mulut naga banjir putih. Semua orang di keluarga Wang terkejut saat melihat ini. Bos menguasai penatua yang dikuduskan. Untuk sesaat, seruan naik dan turun. Kemunculan naga banjir putih membuat semua orang di keluarga Wang merasa sangat tidak berdaya. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana menolak keberadaan yang begitu kuat. Bukannya mereka tidak mencoba. Sebaliknya, beberapa seniman bela diri Kaisar Rilem yang dipimpin oleh eksentrik telah bergegas keluar untuk menahan melahap naga banjir putih, berharap untuk menghentikannya. Mereka berharap dapat menarik kembali Dongfang Niu Hao, Wang Chen, dan yang lainnya dari ambang kematian. Namun, serangan mereka tidak berguna. Ding-ding-ding. Naga banjir putih tidak takut menghadapi serangan dari eksentrik dan yang lainnya. Itu membiarkan serangan mereka mendarat di tubuhnya. Suara tabrakan yang tajam terdengar, percikan api menyala, dan energi pedang memenuhi langit. Namun, ketika serangan orang-orang ini mendarat di tubuh naga banjir putih, mereka semua dihadang oleh sisik naga banjir putih yang sangat kuat. Tidak ada efek apapun sama sekali. Pertahanan kuat naga banjir putih mampu mengabaikan serangan dari eksentrik dan yang lainnya. Di sisi lain, eksentrik dan yang lainnya terlempar karena dampak serangan ini. Orang-orang seperti Yangsa dan Wanze terpengaruh oleh kekuatan melahap dan dikirim terbang ke mulut naga banjir putih. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Keluarga Wang, Wang Chen, Sekolah Singchen, Aliansi Darah. Mereka sepertinya menghadapi bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bencana yang tidak dapat dihindari. Melihat bahwa mereka akan dilahap oleh mulut naga banjir putih, Wang Chen dan yang lainnya memasang ekspresi yang sangat jelek. Mereka sangat tidak berdaya. Pada saat ini, Wang Chen dan yang lainnya bahkan merasakan sedikit keputusasaan. Naga banjir putih yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi sama sekali. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Itu adalah proses melahap yang sederhana, tetapi mereka tidak berdaya untuk menghancurkannya. Mengaum Tepat ketika Wang Chen dan yang lainnya merasakan panggilan kematian, Flaming Moon, yang berada di samping Wang Chen, tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Pada saat itu, semua orang menyadari bahwa di tengah bahaya tersebut, tubuh Flaming Moon telah tumbuh dua kali lipat dari ukuran aslinya. Pada saat ini, cahaya ungu di matanya berkedip-kedip dengan ganas, dan dua bola api ungu menyala dengan ganas. Di dahi Flaming Moon, lambang berbentuk berlian yang tampak seperti permata bersinar terang. Dalam keadaan seperti itu, gelombang energi spiritual langit dan bumi yang agung dengan cepat berkumpul menuju Flaming Moon. Mengaum Pada saat berikutnya, rawungan marah lainnya terdengar. Flaming Moon tiba-tiba membuka mulutnya, dan dalam sekejap, kekuatan spiritual yang agung dengan cepat memadat dan berubah menjadi parang ungu menyala, yang dengan cepat menyerang naga banjir putih. Aura yang terkandung dalam pedang ini sungguh mengejutkan. Itu ditutupi oleh api ungu, dan dalam sekejap, dunia seolah-olah telah jatuh ke suhu 0 derajat Celcius. Dingin sekali. Tidak ada panas, tidak ada aura, seperti es yang terbakar. Api Iblis Bulan Merah Tebasan Bulan Merah Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Akatsuki bisa menggunakan tebasan bulan merah melawan binatang iblis yang belum mencapai level sage? Mustahil. Saat cahaya ungu melintas, jejak keseriusan muncul di mata naga banjir putih, dan ia berteriak tak percaya. Tebasan Bulan Merah Ini adalah jurus membunuh Akatsuki yang paling terkenal. Seolah-olah naga banjir putih teringat bahwa 10.000 tahun yang lalu, ia dikirim terbang oleh tebasan bulan merah Akatsuki. Ia terluka parah, dan nyawanya tergantung pada seutas benang. Bahkan setelah 10.000 tahun berkultivasi, ia tidak pulih ke keadaan semula. Sekarang setelah melihat tebasan bulan merah lagi, bagaimana mungkin naga banjir putih tidak takut? Bisa dibilang sekali digigit, dua kali malu. Di saat panik ini, kekuatan melahap naga banjir putih berkurang drastis. Ledakan. Ia berbalik, dan tubuh besarnya bergerak secara horizontal untuk memblokir tebasan bulan merah. Dengan suara keras, naga banjir putih terpaksa mundur, dan Wang Chen serta yang lainnya juga lolos dari jebakan. Cahaya ungu membubung ke langit, dan naga banjir putih terbungkus seluruhnya di dalamnya. Auman 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 Dengan raungan yang sangat keras, naga banjir putih membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut putih yang tak ada habisnya, yang menyelimutinya sepenuhnya. Api ungu berangsur-angsur padam, dan naga banjir putih muncul di hadapan mereka sekali lagi. Namun kali ini, naga banjir putih tampak dalam kondisi yang menyedihkan. Sebelumnya, tidak peduli bagaimana Wang Chen dan yang lainnya menyerang, naga banjir putih tetap tidak takut. Namun kali ini, ia terluka oleh Red Moon selas milik Flaming Moon. Ini mengejutkan Wang Chen dan yang lainnya. Mereka melihat ke arah Flaming Moon, yang berdiri di samping mereka, dan menunjukkan ekspresi terkejut. Chen, aku, aku tidak tahan lagi, aku sudah menghabiskan terlalu banyak energi. Selanjutnya, aku tidak akan bisa membantu banyak. Merasakan tatapan Wang Chen dan yang lainnya, Flaming Moon berkata dengan suara yang dalam. Tubuhnya dengan cepat menyusut ke ukuran aslinya, dan berdiri lemah di samping Wang Chen. Jelas bahwa meskipun serangan ini efektif, serangan ini juga memberikan beban besar pada Flaming Moon. Ah ah ah, bajingan, beraninya kau menyakitiku. Kamu mati, Akatsuki, kamu sudah mati. Huff, Akatsuki tahap ke-7, beraninya kau menyakitiku. Jika Anda seorang sage, saya mungkin takut dengan tebasan bulan merah Anda. Tapi sekarang, kamu hanyalah monster tahap ke-7. Mengapa saya harus takut? Ah ah ah, Red Moon Slash-mu hanya berbentuk saja. Anda pasti memaksakan diri untuk menggunakannya. Ah ah ah, mari kita lihat bagaimana Anda akan memblokirnya sekarang. Meski berada dalam kondisi yang menyedihkan, naga banjir putih sangat bersemangat dan mengaum dengan ganas. Tebasan bulan merah, gerakan yang ditakutinya, tidak lagi dapat melukainya. Jelas sekali, monster tahap ke-7, Flaming Moon, hanya mampu menggunakan Red Moon Slash. Kekuatannya tidak dapat dilepaskan sepenuhnya, dan tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan. Terlebih lagi, melihat betapa lemahnya Flaming Moon, apakah dia masih bisa menggunakan Red Moon Slash? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, naga banjir putih tidak lagi takut. Dengan raungan yang marah, naga banjir putih menyapu tubuhnya dan menyerang Wang Chen dan yang lainnya lagi. Aku akan menghancurkan kalian semua. Aku akan menghancurkan kalian semua. Gemuruh. Tubuh naga banjir putih menyapu, dan semua yang dilaluinya berubah menjadi debu. Gemuruh. Bagaimana Wang Chen dan yang lainnya bisa membela diri dengan terburu-buru? Sapuan ini sangat kuat, kekuatannya setidaknya 10 juta kilogram. Bahkan Wang Chen, Dongfang Niu Hao, dan yang lainnya tidak dapat menahannya. Di tengah ledakan keras, darah berceceran di mana-mana. Dalam sekejap, Wang Chen dan yang lainnya dikirim terbang lagi. Namun, kali ini naga banjir putih tidak terus melahap mereka. Sebaliknya, ia berhenti sejenak dan menyapu tubuhnya lagi. Jelas, ia tidak ingin memberi kesempatan pada Wang Chen dan yang lainnya. Ia ingin menggunakan metode kekerasan dan langsung untuk membunuh Wang Chen dan yang lainnya. Setidaknya, ia ingin melukai Wang Chen dan yang lainnya sebelum melahap mereka. Gemuruh. Saat naga banjir putih menyerang dengan ganas, Wang Chen dan yang lainnya terlempar terbang lagi dan lagi. Darah berceceran di mana-mana. Banyak anggota keluarga Wang juga terlibat dalam perkelahian tersebut. Seniman bela diri raja dan bahkan seniman bela diri kekaisaran ini tidak dapat menahan satu pukulan pun dari naga banjir putih. Dalam sekejap, jeritan dan ratapan terdengar saat daging dan darah beterbangan ke mana-mana. Semua kultifator di bawah level Master Sekte menderita akibat serangan mengerikan naga banjir putih. Daging dan darah mereka berceceran di mana-mana, bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Bahkan beberapa artis bela diri kekaisaran yang lebih kuat terluka parah. Sungguh pemandangan yang tragis. Ah! Ceritan terdengar saat Kuang Ren, Siang Kiankan, Chang Yue, dan yang lainnya terlempar. Tubuh mereka berantakan. Meskipun orang-orang ini kuat, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan terluka. Untungnya, mereka berhasil mempertahankan hidup mereka. Badai berdarah dimulai. Wang Chen, keluarga Wang, persatuan darah, dan sekolah Singchen tidak dapat menolak sama sekali. Pembantaian sepihak telah dimulai. Menghadapi penghalang di sekitar mereka, kerumunan itu tidak punya tempat untuk lari atau bersembunyi. Mereka hanya bisa menahan serangan berulang-ulang dan menunggu kematian. Dalam keadaan seperti itu, anggota keluarga Wang menjadi pucat. Mereka merasakan keputus asaan yang jarang terjadi. Bahkan jika Wang Chen dan yang lainnya belum kembali, mereka tidak akan merasa putus asa ketika menghadapi pengepungan tiga keluarga besar. Namun, saat ini, mereka putus asa. Menghadapi penghalang yang dibuat oleh naga banjir putih, mereka hanya bisa menunggu kematian. Dalam sekejap mata, keluarga Wang, persatuan darah, dan sekolah Singchen menderita kerugian besar. Di antara ratusan orang tersebut, terdapat puluhan orang luka-luka dan puluhan orang tewas. Jumlah orang telah berkurang hampir setengahnya dalam sekejap. Dibandingkan dengan badai berdarah yang dihadapi keluarga Wang, anggota keluarga Dongfang sangat bersemangat. Keputus asaan yang mereka rasakan sebelumnya telah hilang. Saat ini, mereka hanya merasakan kegembiraan yang tak terbatas. Kekuatan yang ditunjukkan oleh naga banjir putih telah membuat mereka bersemangat. Ancaman kehancuran telah hilang. Sebaliknya, musuh mereka, keluarga Wang, Blood Union, dan sekolah Singchen, berada dalam bahaya. Hal ini membuat anggota keluarga Dongfang sangat bersemangat. Puff, puff, puff. Setelah menderita pukulan berat lainnya, Wang Chen batuk darah, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Ketika dia melihat gelombang serangan naga banjir putih dan banyaknya korban jiwa di sekitarnya, mata Wang Chen menjadi suram. Dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan. Dongfang Niu Hao, Liu Yuan Siu, Yue Ye, dan yang lainnya merasakan hal yang sama. Aku tidak menyangka akan ada binatang purba seperti itu di Beijing. Sepertinya kita. Bibir Yue Ye melengkung membentuk senyuman pahit. Dia memandang Wang Chen dan yang lainnya di sampingnya dan menghela nafas. Jelas sekali, mereka telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Mereka akan mati pada saat berikutnya. Kematian. Meski dia enggan menerimanya, tapi Wang Chen sudah kehabisan akal. Waktu yang dihabiskan untuk menunggu kematian sangatlah lama. Ketika dia melihat tubuh naga banjir putih mencambuk ke arahnya, bibirnya melengkung kesakitan. Gagal. Gagal. Kali ini mereka benar-benar gagal. Mereka kalah dengan cara seperti itu. Tidak ada ruang bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Dia menutup matanya. Rasa sakit dan kelelahan di tubuhnya membuat Wang Chen memejamkan mata. Ia tidak tega melihat orang-orang di sekitarnya mati karena menolongnya. Dia tidak ingin melihat pemandangan seperti itu. Ah. Serangkaian jeritan memekakan telinga terdengar. Raungan dan tawa gila naga banjir putih bagaikan sorakan iblis. Huff. Beraninya seekor naga banjir putih bersikap sombong. Tepat ketika Wang Chen dan yang lainnya putus asa dan ketika Wang Chen dan yang lainnya tidak berdaya untuk melawan, sebuah suara dingin tiba-tiba datang dari kehampaan. Itu sangat dingin dan halus. Suara ini sepertinya datang dari segala arah, tetapi juga sepertinya datang dari alam semesta yang jauh. Sulit untuk dipahami dan terasa bahwa itu hanyalah ilusi. Meninggal dunia. Saat suara itu jatuh, suara robekan yang teredam terdengar. Seolah-olah seluruh ruangan terkoyak. Angin kencang menderu-deru. Tersesat. Lalu, dengusan dingin itu terdengar lagi. Gemuruh. 1043. Gemuruh. Di tengah suara gemuruh, hembusan angin kencang bertiup dan gelombang udara melonjak. Mereka tidak melihat kematian atau rasa sakit yang diharapkan. Sebaliknya, mereka mendengar teriakan yang halus dan dingin. Hal ini membuat Wang Chen dan yang lainnya sangat bingung. Mereka sangat terkejut ketika mendengar suara ruang terkoyak. Wang Chen dan yang lainnya membuka mata dan melihat ke langit. Dalam sekejap, mereka melihat ruang yang semula tertutup terkoyak oleh sepasang tangan. Usaran gelombang udara yang dahsyat terbentuk di langit. Ular putih adalah makhluk yang sangat kuat. Belenggu tata ruang yang dia buat ternyata mudah terkoyak oleh tangan kosong seseorang. Seberapa seruka adegan ini? Seberapa mengerikankah pemandangan ini? Seberapa kuatkah orang ini untuk bisa melakukan ini? Dewa macam apa yang sebenarnya bisa melakukan ini? Saat mereka memikirkan hal ini, Wang Chen dan yang lainnya terkejut. Kemudian, sosok anggun berlari ke angkasa. Sosok ini sangat cepat, sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Yang bisa mereka lihat hanyalah warna kuning samar. Detik berikutnya, saat ular putih hendak mengenai Wang Chen dan yang lainnya, sosok ini menghalangi di depan Wang Chen dan yang lainnya. Sambil mendengus dingin, dia memukul dengan telapak tangannya. Apa yang tampak seperti telapak tangan biasa sebenarnya? Dengan paksa memblokir serangan habis-habisan si ular putih. Terlebih lagi, tubuh besar ular putih, yang panjangnya ratusan kaki, terlempar terbang. Benar sekali, ular putih benar-benar terlempar. Tanpa ketegangan apapun, ia dikirim terbang. Tubuh besar itu, yang panjangnya ratusan kaki, terlempar oleh telapak tangan yang tampak biasa ini. Betapa mengejutkannya hal itu. Betapa mengejutkannya hal itu. Ah ah ah. Setelah dikirim terbang dengan telapak tangan, ular putih juga mulai berteriak dengan ganas. Puff, puff, puff. Detik berikutnya, ular putih menyemburkan darah, mewarnai seluruh kolam naga timur menjadi merah. Huff, seekor piton pemakan langit yang lemah berani bersikap kurang ajar di sini. Setelah mengirim ular putih terbang dengan telapak tangan, sosok cantik itu berdiri di depan Wang Chen dan yang lainnya dan mendengus dingin. Piton pemakan surga. Setelah mendengar ini, Wang Chen dan yang lainnya terkejut. Naga banjir putih ini sebenarnya berevolusi dari piton pemakan surga. Tidak heran, tidak heran ia begitu kuat, dan kekuatan melahapnya begitu kuat. Piton pemakan surga adalah binatang iblis yang kuat dari zaman kuno. Ini adalah eksistensi yang tidak jauh berbeda dengan Skorpion King. Setelah berevolusi menjadi naga banjir putih, ia hampir sebanding dengan binatang ilahi. Tentu saja, itu sangat kuat. Pada saat ini, Wang Chen memikirkan ular banjir di alam misterius klan Bai. Apa hubungan keduanya? Saat mereka masih sok, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya melihat wajah orang itu dengan jelas. Setelah mengirim naga putih itu terbang, pendatang baru itu perlahan berbalik dan melihat ke arah Wang Chen dan yang lainnya. Setelah melihat wajah orang itu dengan jelas, Wang Chen dan seluruh anggota keluarga Wang mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Tarian hantu. Wang Chen bergumam tanpa sadar. Tarian hantu. Itu benar. Sosok memikat yang berdiri di hadapannya tidak lain adalah Phantom Dance. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Itu adalah tarian hantu. Setelah menghilang selama beberapa tahun, dia akhirnya muncul di depan Wang Chen. Ketika mereka bertemu lagi, temperamen Phantom Dance telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah wajahnya yang cantik. Namun, auranya semurni teratai salju dan sedingin gunung es, membuatnya semakin mempesona. Apalagi dia masih suka memakai gaun kasa seperti ini. Dulu, gaun itu adalah gaun kasa putih bersih, tapi sekarang, gaun itu adalah gaun kasa kuning muda. Dia tampak begitu murni dan anggun. Melihat Phantom Dance, Wang Chen memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Apakah ini masih tarian hantu yang dibawakannya dari abad pertengahan? Saat itu, Phantom Dance masih naif dan pendiam. Ada sedikit kepolosan dalam dirinya. Saat itu, dia masih membutuhkan perlindungan. Namun sekarang, Phantom Dance telah. Dia sebenarnya sekuat ini. Nirwana, mungkinkah dia adalah seorang nirwana? Bagaimana orang nirwana bisa sekuat ini? Kecepatan pemulihannya sebenarnya sangat cepat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Wang Chen merasakan sedikit kesedihan di hatinya saat dia melihat Phantom Dance. Darahnya mulai mendidih dan sedikit kesedihan mulai beredar di hatinya. Phantom Dance, nona Phantom Dance, itu sebenarnya kamu. Saat Wang Chen dalam keadaan linglung, anggota keluarga Wang pulih dari keterkejutan mereka dan bersorak kegirangan saat melihat Phantom Dance. Sebenarnya itu adalah Phantom Dance, orang paling misterius di keluarga Wang. Dia hanya muncul beberapa kali dan menghilang tanpa jejak dalam beberapa tahun terakhir. Itu sebenarnya dia. Dia muncul pada saat paling kritis bagi keluarga Wang. Mereka tidak mengira dia sekuat ini. Seberapa kuat dia hingga mampu mengirim naga banjir putih itu terbang dengan satu serangan telapak tangan. Anggota keluarga Wang, yang putus asa, melihat secerca harapan dan menjadi bersemangat. Menghadapi sorak-sorai keluarga Wang, Phantom Dance mengangguk sedikit dan menoleh untuk melihat Wang Chen. Ada sedikit kelembutan di matanya, sedikit jantung berdebar, dan sedikit emosi yang tidak bisa dipahami. Zan, Tian, Gumam Pantom dan Selinglung. Saat berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Selangkah demi selangkah, dia perlahan berjalan ke sisi Wang Chen dan bertanya, apakah kamu? Baik-baik saja. Suaranya halus dan menyegarkan. Ketika Wang Chen pulih dari linglungnya, dia tidak bisa menahan kesedihan di hatinya. Kesedihan ini membuat Wang Chen merasa tidak bisa dijelaskan. Apakah dia memanggilku Zan Tian lagi? Zan Tian, kamu di sini. Kehidupan lampau dan kehidupan sekarang, kemakmuran telah menurun, dan perdamaian telah kembali ke keadaan semula. Sudah waktunya semuanya berakhir, di kehidupan selanjutnya, dan di kehidupan selanjutnya, maukah Anda membantu saya? Aku pergi, aku di sini. Untuk sesaat, kata-kata dan adegan terlintas di benak Wang Chen. Beberapa di antaranya adalah pemandangan dari ruang misterius di abad pertengahan yang dialami sendiri oleh Wang Chen. Ada juga beberapa kata yang tidak dapat dijelaskan yang muncul di benak Wang Chen. Untuk sesaat, Wang Chen merasa dirinya berada dalam kekacauan total. Kamu terluka. Pantom dan semengela nafas saat melihat Wang Chen terluka. Dia berkata perlahan, kamu, istirahatlah yang baik. Sambil menghela nafas, Pantom dan semelambaikan tangannya. Dalam sekejap, energi lembut menyelimuti Wang Chen. Pada saat berikutnya, Wang Chen kehilangan kesadaran dan jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Santai. Pantom dan semengela nafas, Sambil menopang tubuh Wang Chen, Pantom dan sememandang Wang Yan yang terluka parah dan berkata, aku serahkan dia padamu. Setelah menyerahkan Wang Chen kepada Wang Yan, Pantom dan seberbalik dan melihat White Whim yang terluka parah. Jelas sekali bahwa dia bermaksud untuk berurusan dengan White Whim. Pada saat ini, ekspresi White Whim sangat aneh dan terus berubah. Dia memandang Pantom dan sedengan bingung. Kamu, Siapa kamu? Kamu. Kamu benar-benar mematahkan belenggu spasialku. Siapa kamu? Setelah perang kuno dan abad pertengahan, belum ada pembangkit tenaga listrik seperti anda. Siapa kamu? Naga banjir putih meraung dengan ganas dan geram. Kemunculan Pantom dan semembuat White Whim menjadi panik. Dia sangat takut pada orang yang bisa merobek belenggu spasial miliknya. Hanya dia yang tahu betapa kuatnya belenggu spasial. Whim putih tahu betul apa artinya bisa menghancurkan belenggu spasial yang begitu kuat dengan tangannya yang telanjang. Pada saat ini, dia bahkan mengabaikan rasa sakit di tubuhnya dan luka-lukanya. Siapa saya? Perang kuno, abad pertengahan, hak apa yang harus anda ketahui? Jika kamu berani menyakitinya, kamu akan mati. Pantom dan sehanya melirik naga banjir putih sebelum dia menoleh ke arah Wang Chen yang tak sadarkan diri dan berkata dengan lemah, Jangan khawatir, Tuan Putih. Langit yang membara-membara. Tarian hantu mendengus dingin. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan langsung mengubah kolam naga timur menjadi lautan api. Api hijau berisi inti merah. Nyala api membakar permukaan air, menyebabkan seluruh kolam naga timur bergejolak dan mendidih. Blazing sky burning blaze. Itu adalah blazing sky burning blaze yang asli. Rosevins, kamu Rosevins. Tidak, tidak, kamu bukan Rosevins. Kamu, kamu, kamu adalah Phoenix Maiden. Kamu sebenarnya adalah Phoenix Maiden. Bagaimana ini mungkin? Ah. Wim putih sepertinya mengingat sesuatu ketika dia merasakan kekuatan api. Ekspresinya berubah drastis. Dia tidak bisa mempercayainya. Ada sedikit kepanikan, sedikit keterkejutan, dan sedikit ketakutan di matanya. Phoenix Maiden. Dia sebenarnya adalah Phoenix Maiden. Itulah satu-satunya pemikiran yang tersisa di pikiran White Wim. Mati. Pantom dance hanya mendengus dingin menanggapi kepanikan White Wim. Lalu, dia membuat gerakan meraih dengan satu tangan. Api di langit langsung mengembun menjadi binatang buas besar yang membuka mulutnya dan menggigit White Wim. Mengaum. Mengaum. Raungan binatang itu sekeras guntur. Ledakan. Tanpa memberikan kesempatan pada Wim putih untuk melawan, monster itu dengan kejam menghantam tubuh Wim putih. Ah. Tubuh White Wim yang panjangnya seribu kaki terjatuh dan menjerit sambil mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Pada saat yang sama, binatang api itu perlahan bergabung dengan tubuh Wim putih. Dalam sekejap, dunia kembali normal, dan segalanya menjadi jelas kembali. Hanya ratapan dan raungan Wim putih yang terdengar. White Wim tidak memiliki keberanian atau kemampuan untuk melawan Phoenix Maiden. Ia hanya bisa berjuang. Ceritan White Wim yang menyayat hati mengguncang langit dan bumi. Itu adalah pemandangan yang menggetarkan jiwa. Semua orang tercengang dengan apa yang mereka lihat. Naga banjir putih yang sangat arogan dan kuat bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari pantom dance. Desis. Ketika orang-orang melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka saling memandang dengan cemas, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Ekspresi mereka terus berubah. Wim putih. Wim putih yang kuat sebenarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua ini terjadi terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Itu sangat cepat sehingga sulit dipercaya. Apakah ini masih White Wim? Apa yang terjadi sekarang? Mengapa masa lalunya mungkin hilang saat ini? Terlebih lagi, mengapa api pantom dance yang baru saja keluar menyatu dengan tubuhnya? Sekarang ini. Bagaimanapun, semua orang berada dalam kebingungan. Saat mereka melihat pantom dance, ekspresi mereka menjadi rumit. 1044. Pada saat ini, kekuatan penari hantu telah mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang tercengang. Wim putih yang kuat bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Huan Wu. Seberapa kuat dia? Bagaimana kabar Wim putih itu sekarang? Kemampuan ilahi macam apa yang digunakan pantom dance? Mereka semua sangat penasaran. Sementara semua orang penasaran, ekspresi Huan Wu sedingin es. Dia menatap dingin pada Wim putih yang meronta, menggeliat, dan berteriak di depannya. Namun, jika seseorang mengamati Huan Wu dengan cermat, mereka mungkin akan melihat sesuatu yang tidak biasa. Wajah Huan Wu, tampak sedikit pucat, dan napasnya sedikit tidak menentu. Seolah-olah. Sayangnya, saat ini, tidak ada yang memperhatikan hal ini. Namun, fantasy dance juga tidak menampilkannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap dingin ke arah Wim putih yang meratap. Ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Phoenix Maiden, aku salah, aku salah. Ampuni aku, ampuni hidupku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan fokus berkultivasi di Danau Naga Timur dan tidak akan pernah keluar lagi. Ampuni aku, ah. Melolong dan berguling, Wim putih itu memohon bantuan pada Huan Wu. Dia takut. Siapa orang yang berdiri di depannya ini? Ini adalah Phoenix Maiden, Phoenix Maiden yang terkenal dari zaman kuno. Pada saat ini, hati Wim putih bergetar. Dia telah kehilangan semua harapan. Bahkan setelah 10 ribu tahun berkultivasi, dia masih belum bisa menandingi Phoenix Maiden. Terlebih lagi, jika Phoenix Maiden ingin membunuhnya, hanya perlu beberapa detik. Pada saat ini, Wim putih tidak hanya ketakutan, tetapi tubuhnya juga menjadi semakin kurus. Setiap sel terbakar, dan setiap sel merintih kesakitan. Terutama jiwanya. Target utama Huan Wu kali ini adalah jiwa Wim putih. Keilahiannya yang baru lahir. Api yang ganas membakar jiwanya dan keilahian yang baru lahir di tubuhnya. Wim putih dapat dengan jelas merasakan hidupnya dengan cepat menghilang. Dia akan mati. Dia tidak ingin mati. Setelah kerja keras selama puluhan ribu tahun, dia telah mencapai levelnya saat ini. Bagaimana dia bisa rela mati? Pada saat ini, Wim putih dipenuhi dengan penyesalan. Mengapa Phoenix Maiden ada di sini? Tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak tahu bagaimana hubungan keluarga Wang dengan Phoenix Maiden. Jika naga banjir putih mengetahui tentang lapisan hubungan ini, ia tidak akan berani keluar dan menimbulkan masalah bahkan jika ia dipukuli sampai mati. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan berani mencari masalah dengan Wang Chen dan yang lainnya. Bahkan jika Wang Chen dan yang lainnya sangat menggoda, garis keturunan Beladiri Suci, Akatsuki, Raja Kalajengking, keturunan naga Azure, Konstitusi Neter, Konstitusi Star Moon. Tidak peduli betapa menggodanya ini, mereka tidak sepenting hidupnya. Jika ada kesempatan lagi, naga banjir putih pasti akan bersembunyi di kolam naga timur dan tidak keluar untuk melakukan hal-hal ini. Tapi sekarang, tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Pada saat ini, Jiao Putih dipenuhi dengan rasa sakit dan keputusasaan. Dia tidak mengerti mengapa Phoenix Maiden muncul di sini. Dia bingung. Setelah berevolusi ke level naga banjir putih, dia adalah binatang kuasi ilahi dan juga telah melangkah ke tingkat dewa. Namun, kenapa dia tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Phoenix Maiden? Mungkinkah jarak di antara mereka begitu besar? Menghadapi ratapan menyayat hati dan memohon belas kasihan naga banjir putih, Huan Wu tidak tergerak. Kilatan tajam muncul di matanya. Aku bilang kamu harus mati. Siapapun yang berani menyakitinya harus mati. Huan Wu mendengus dingin tanpa sedikitpun emosi. Lalu, dia menoleh dan menatap Wang Chen dengan ekspresi rumit. Dia mengungkapkan sedikit kelembutan dan berkata, Sekarang, kamu bisa mati. Huan Wu berbalik dan mendengus dingin ke arah naga banjir putih. Begitu dia selesai berbicara, kilatan samar muncul di matanya. Sebuah jimat terbentuk di tangannya. Ah, tidak. Phoenix Maiden, tidak. Ah, aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Aku sudah berkultivasi selama 10 ribu tahun, tapi kenapa jarak di antara kita masih begitu besar? Aku tidak bisa menerimanya ini. Aku akan bertarung denganmu. Dalam keputus asaan, naga banjir putih menjadi gila. Saat dia meraung dengan ganas, dia menyerang Huan Wu, berniat untuk binasa bersamanya. Ketika dia melihat tindakan naga banjir putih, seringai menghina muncul di wajah Huan Wu. Jadi bagaimana jika kamu berada di alam masuk roh? Anda masih jauh dari level itu. Di zaman kuno, yang maha kuasa manapun bisa menghancurkan Anda hingga berkeping-keping. Membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Huan Wu menghela nafas pelan sambil bergumam pada dirinya sendiri. Menghadapi serangan gila-gilaan naga banjir putih, dia tetap tidak bergerak. Saat naga banjir putih hendak mencapai Huan Wu, gelombang api tiba-tiba membubung ke langit. Kali ini, apinya berasal dari tubuh naga banjir putih. Mereka sangat ganas. Engah, engah, engah. Pergerakan naga banjir putih tiba-tiba terhenti. Ledakan. Sesaat kemudian, aura naga banjir putih tiba-tiba menghilang. Tubuhnya, yang panjangnya beberapa ratus meter, jatuh ke tanah dengan suara gemuruh yang keras. Ia tidak lagi bernapas. Naga banjir putih, naga banjir putih yang sangat kuat, sebenarnya telah mati dalam keadaan seperti itu. Saat ia mati, tubuh naga banjir putih mulai menyusut dengan cepat. Tubuhnya yang panjangnya beberapa ratus meter langsung layu dan berubah menjadi kantong kulit. Huan Wu mengulurkan tangan dan membuat gerakan meraih. Tubuh naga banjir putih melayang di udara dan muncul di hadapannya. Menyaring. Dengan mendengus lembut, tubuh naga banjir putih dengan cepat dilalap bola api. kresek, kresek. Suara terbakar bergema di udara, tapi anehnya seluruh ruangan menjadi sunyi. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Huan Wu. Naga banjir putih sudah mati. Apakah naga banjir putih yang sangat kuat benar-benar mati begitu saja? Saat mereka menyaksikan Huan Wu memurnikan tubuh naga banjir putih, pemikiran yang sama muncul di benak semua orang. Mengapa hal itu tampak sangat tidak realistis? Ini. Kerumunan berada dalam kebingungan. Huan Wu menjadi pusat perhatian. Dia menjadi pusat perhatian. Dia menjadi pusat perhatian. Suara terbakar sangat memekakkan telinga saat ini. Waktu terus berlalu, dan ruang seakan membeku. Tidak ada seorang pun di seluruh ruangan yang melakukan gerakan apapun. Setelah waktu yang tidak diketahui, apinya akhirnya menghilang. Sesaat kemudian, baju perang berwarna putih bersih muncul di depan mata semua orang. Warnanya seputih batu giyok. Tubuh naga banjir putih sebenarnya telah disempurnakan menjadi baju perang di depan mata semua orang. Ini adalah baju perang yang disempurnakan dari naga banjir putih yang sangat kuat. Para penonton tercengang ketika mereka melihat baju perang yang tampak hidup. Adegan ini terlalu mengejutkan. Bas! Saat semua orang masih dalam keadaan terguncang, armor perang mulai bermasalah. Gemuruh. Pada suatu saat, awan petir berkumpul di langit dan bergemuruh tanpa henti. Munculnya senjata ilahi menandakan munculnya kesengsaraan petir. Jelas bahwa baju perang yang disempurnakan Huan Wu dari tubuh naga banjir putih telah mencapai tingkat senjata ilahi. Itu tidak bisa ditoleransi oleh langit dan bumi. Hah! Ketika Huan Wu merasakan kesengsaraan petir akan turun, sedikit rasa jijik muncul di matanya. Dia mendengus dingin. Menarik! Sambil mendengus dingin, dia dengan cepat meletakkan armor perang di depannya. Kemudian, dia membuat serangkaian segel tangan dan berteriak, segel. Dengan mendengus dingin, 81 segel meledak ke dalam armor, menyegelnya. Ketika auranya menghilang, awan petir tidak dapat lagi menemukan targetnya dan perlahan-lahan menyebar. Pada saat ini, armor perang telah menyusut menjadi seukuran telapak tangan. Itu berkilau, tembus cahaya, dan sangat indah. Datang! Setelah menangani perlengkapan perang, Huan Wu melambaikan tangannya lagi. Dalam sekejap, inti kristal seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Itu adalah inti dari naga banjir putih. Itu adalah inti dalam perisurgawi. Perisurgawi adalah tanda seorang ahli keperkasaan Tuhan. Itu adalah tanda menjadi dewa. Ini adalah inti dari monster kelas 10. Energi mengalir di dalam inti putih. Itu tidak penuh sama sekali. Bersamaan dengan inti dalamnya ada cambuk putih panjang tembus pandang yang panjangnya tidak diketahui. Lebih tepatnya, itu bukanlah cambuk melainkan urat naga banjir putih. Benar, itu adalah urat naga. Setelah naga banjir putih dibakar menjadi abu, hanya tersisa tiga benda ini. Tapi ketiga barang ini, tanpa kecuali, semuanya adalah barang yang tak ternilai harganya. Intisari naga banjir putih disimpan di sini, kecuali darahnya. Meski belum sepenuhnya berubah menjadi naga, darah naga banjir putih sudah sama berharganya dengan darah naga. Itu bisa membersihkan meridian seorang seniman bela diri dan memperkuat tulang mereka. Namun, darah itu tidak terlalu membantu Wang Chen, yang sudah mencapai kelas sembilan. Oleh karena itu, hal itu tidak dianggap sebagai kerugian. Terlebih lagi, apakah benar-benar tidak ada darah lagi? Tidak, tentu saja tidak. Bagaimana mungkin Huan Wu tidak mengetahui betapa berharganya darah? Namun, dia memahami situasi Wang Chen, jadi dia telah menyaring semua darah ke dalam baju perang. Dia tidak menyianyaiakannya. Sebaliknya, dia memanfaatkannya sebaik mungkin. Setelah menyimpan barang-barangnya, Huan Wu menghela nafas lega. Butir-butir keringat muncul di dahinya. Dia tampak kelelahan dan lemah saat dia berbalik dan berjalan menuju Wang Chen. Dia memandang Wang Chen dengan tatapan lembut. Ketika dia tiba di depannya, dia menatap Wang Chen dalam-dalam sebelum beralih ke Wang Yan. Armor pertempuran naga banjir putih memiliki pertahanan yang tak tertandingi. Saat dia menjadi Saint Martial, biarkan dia melepaskan segelnya dan menarik Sister Lei ke sini untuk membaptisnya dengan darah. Baju besi ini sebanding dengan senjata dewa. Huan Wu berkata dengan acuh-ta'acuh sambil menyerahkan baju perang itu kepada Wang Yan. Dia telah menyegel auranya dan menghentikan kesengsaraan petir untuk Wang Chen. Jika tidak, setelah armor perang tersebut bertahan dari kesengsaraan petir, kinerja akan sangat berkurang jika tidak dapat dibaptis dengan darah. Ini untuk Wang Chen. Tentu saja, Huan Wu tidak bisa membiarkan kekurangan apapun muncul di dalamnya. Oleh karena itu, dia telah menyegelnya. Begitu Wang Chen menjadi Saint Martial, dia akan menghadapinya sendiri. Ini adalah solusi terbaik. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Wang Yan tercengang saat melihat Huan Wu memberikan baju perang yang begitu berharga kepada Wang Chen. Wang Yan bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Iri. Itu benar. Semua orang iri. Siapa yang tidak menyukai baju perang yang sebanding dengan senjata ilahi? Tidakkah mereka melihat betapa kuatnya pertahanan naga banjir putih? Bahkan serangan Saint Martial pun tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan. Pertahanan semacam ini. Siapa yang mengira Huan Wu akan memberikan baju perang ini kepada Wang Chen dengan begitu mudah? 1045. Jika dia bisa memperbaiki baju besi ini, seberapa besar kekuatan Wang Chen akan meningkat. Kerumunan tergerak ketika memikirkan hal ini. Sementara kerumunan menghela nafas dengan emosi dan dipenuhi rasa iri, Huan Wu tetap bergeming. Tanpa menunggu reaksi Wang Yan, dia terus mengeluarkan urat naganya. Meskipun urat naga banjir putih lebih rendah daripada urat naga, ia telah berkembang biak selama puluhan ribu tahun dan hanya selangkah lagi untuk berubah menjadi naga. Dengan menggabungkan energi asal ke dalam senjata dan melengkapinya dengan benda roh alami, dia pasti bisa menyempurnakan senjata roh alami. Dia akan membutuhkannya setelah dia menjadi prajurit suci. Huan Wu terus berbicara tentang urat naga kepada Wang Yan. Jelas bahwa dia mulai membuka jalan bagi Wang Chen. Ada pun jiwa binatang yang dibutuhkan untuk menyempurnakan senjata roh, Huff, itu pasti dia. Kilatan aneh melintas di mata pantom dancer, dan dia mendengus acuh-ta'acuh. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Apakah kamu pikir kamu bisa membodohiku dengan meninggalkan tubuhmu? Keluar. Huan Wu mendengus dingin dan meraih udara. Meninggal dunia. Dalam sekejap, seluruh dunia sepertinya dicabik-cabik oleh Huan Wu. Itu sedikit bergetar. Ah! Ceritan melengking terdengar dari udara. Segera setelah itu, naga banjir emas yang terbuat dari energi muncul di ruang kosong beberapa saat yang lalu. Benar sekali, itu adalah naga banjir energi. Hai! Kerumunan mau tidak mau menghirup udara dingin ketika mereka melihat ini. Ini adalah naga banjir putih. Benar sekali, ini pasti naga banjir putih. Siapa lagi selain naga banjir putih? Naga banjir energi seukuran ular di tangan Huan Wu sebenarnya adalah esensi roh primordial naga banjir putih. Meski telah bertahan dari kehalusan api pembakaran surga Huan Wu, Huan Wu belum menghancurkan esensi roh primordial naga banjir putih. Kalau tidak, bagaimana esensi roh primordial naga banjir putih bisa lepas dari api pembakaran surga? Sebelumnya, naga banjir putih telah membuat keputusan yang menentukan dalam waktu sesingkat mungkin ketika ia tahu bahwa tidak ada harapan. Ia telah meninggalkan tubuhnya dan melarikan diri dengan roh primordialnya. Kalau tidak, naga banjir putih tahu betul bahwa dia pasti akan mati. Meski sayang sekali meninggalkan tubuhnya yang berumur 10.000 tahun, itu masih lebih baik daripada mati. Mengingat kekuatannya, ia sudah berada pada tahap perisurgawi. Lalu bagaimana jika dia harus meninggalkan tubuhnya? Selama seutas roh primordialnya masih ada, dia akan mampu memadatkan tubuh baru setelah kerja keras selama ribuan tahun, dan dia akan dapat pulih. Dibandingkan kematian, ini jauh lebih baik. Oleh karena itu, Bai Jiao dengan tegas menyerahkan tubuh fisiknya dan melemparkannya ke pantom dan cer, menciptakan ilusi kehancuran bersama. Pada saat yang sama, ketika tidak ada yang memperhatikan, dia mengambil esensi roh primordialnya dan menyembunyikannya di kehampaan. Begitu pantom dan cer pergi, dia akan mendapatkan kembali kebebasannya. Tubuh kedagingannya telah diolah kembali selama jutaan tahun. Memikirkan hal ini, naga banjir putih dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak bisa menghadapi Phoenix Maiden, tapi keluarga Wang. Dia pasti akan membalas dendam. Begitu Phoenix Maiden pergi dan dia memadatkan tubuh aslinya, keluarga Wang akan hancur. Bersembunyi di kehampaan, naga banjir putih berpikir dengan kecam. Namun, saat dia memikirkan tentang cara mereformasi tubuhnya dan cara membalas, penari hantu menemukannya dan menyeretnya keluar. Kita harus tahu orang seperti apa pantom dan cer itu. Dia sudah menyadari esensi Yuan spirit naga banjir putih saat dia melarikan diri, tapi dia tidak mengungkapkannya. Karena dia punya motif lain. Karena itulah naga banjir putih mengira ia telah lolos dari deteksi penari hantu. Bagaimana ini mungkin? Setelah memurnikan tubuh naga banjir putih, Yuan Wu akhirnya berhasil mengekstrak esensi jiwanya. Jika senjata roh yang kuat tidak memiliki jiwa binatang buas, maka itu tidak akan dianggap sebagai senjata berkualitas tinggi. Ini adalah dao alam dari tarian ilusi. Senjata energi unsur Wang Chen sangat kuat, tetapi begitu dia menjadi orang suci bela diri, jika dia bisa memadatkan senjata energi unsur menjadi bentuk fisik, maka kecakapan pertempuran Wang Chen akan meningkat lebih jauh. Oleh karena itu, penari hantu mulai membuka jalan bagi Wang Chen. Dengan battle armor yang melindunginya, tendon naga menyempurnakan senjatanya, dan jiwa naga yang memegang benteng, kekuatan Wang Chen pasti akan meningkat secara signifikan. Bagaimana mungkin penari hantu melepaskan jiwa naga? Meskipun ini hanya jauh putih dan belum berubah menjadi naga sungguhan. Namun, jiwa binatang seperti ini pasti dianggap kuat. Dia bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia memurnikan esensi jiwa naga banjir putih menjadi senjatanya. Dia sangat menantikannya. Ah, Phoenix Maiden, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Naga banjir putih berjuang mati-matian dalam genggaman penari hantu dan meratap kesakitan. Tampaknya ia menyadari sesuatu, dan ekspresinya menunjukkan rasa takut dan gentar. Phoenix Maiden, jangan bunuh aku, jangan. Aku tidak ingin mati, aku tidak mau. Saya tidak ingin dimurnikan menjadi senjata. Ampuni aku, aku benar-benar tahu aku salah. Ampuni aku, saya pasti akan melayani Wang Chen. Setelah saya memadatkan tubuh fisik, saya pasti dapat banyak membantu keluarga Wang dan melindungi keluarga Wang selama 10 ribu tahun. Aku, naga banjir putih, adalah orang yang menepati janjiku. Aku bisa menggunakan jiwaku untuk menandatangani kontrak dengannya. Naga banjir putih tidak tergerak oleh kata-kata penari hantu. Ia terus meratap dan meratap kesakitan. Mendengar tangisan dan ratapan naga banjir putih, penari hantu mendengus. Memperbaiki senjata bersamamu akan lebih efektif dan efektif. Jelas sekali, penari hantu tidak berniat melepaskan naga banjir putih. Bagaimana dia bisa memaafkan naga banjir putih karena telah menyakiti Wang Chen? Jika bukan karena esensi jiwa, dia pasti sudah lama mati. Bagaimana dia bisa membiarkan naga banjir putih menemukan cara untuk melarikan diri? Segel. Sesaat kemudian, penari hantu mendengus saat naga banjir putih menatapnya dengan putus asa. Cahaya keemasan bersinar dan menyelimuti esensi jiwa naga banjir putih. Ah! Serangkaian ratapan yang menyayat hati terdengar saat naga banjir putih berjuang dengan panik. Saat cahaya keemasan menghilang, jeritan itu berhenti tiba-tiba. Sebuah batu giok putih muncul di tangan pantom dancer. Segel jiwa naga banjir putih di dalamnya. Perlakukan dengan hati-hati. Setelah menyerahkan batu giok kepada Wang Yan, pantom dancer melirik Wang Chen yang tidak sadarkan diri dan menghela nafas dengan ekspresi rumit. Jangan membukanya sebelum kamu mencapai Saint Martial Realm. Besiaplah sebelum kamu membukanya. Naga banjir putih ini bersifat perisurgawi dan sangat kuat. Meskipun melemah setelah aku menyempurnakannya, orang biasa tidak akan mampu menahan serangan balasannya. Katakan padanya untuk tidak ceroboh. Menggunakan jiwa dan pembulu darah naga banjir putih ini untuk menyempurnakan senjata ilahi pasti akan membantunya. Huan Wu menghela nafas pelan saat melihat Wang Yan menerima batu giok itu. Akhirnya, dia mengalihkan perhatiannya ke pil putih di tangannya. Kemudian, dia melihat ke arah Flaming Moon, yang berdiri lemah di samping Wang Chen. Dia tampak waspada dan bermusuhan. Kamu masih sangat memusuhiku. Ilusori dan stersenyum tipis saat dia berbicara. Kamu sangat berbahaya. Kami musuh. Flaming Moon mendengus dingin saat mendengar kata-kata pantom dancer. Lalu, dia meraung dalam-dalam. Ini adalah rasa waspada dan permusuhan yang datang dari garis keturunannya. Awalnya, Flaming Moon adalah binatang iblis Wang Chen, dan penari hantu adalah salah satu sahabat Wang Chen. Flaming Moon dan pantom dancer seharusnya memiliki hubungan yang baik. Namun, kewaspadaan dan permusuhan dalam garis keturunannya membuat Flaming Moon memandang mereka seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya. Berbahaya. Musuh. Hehehe. Mungkin kita berada di masa lalu. Mungkin kita akan berada di masa depan. Pantom dan semenatap Flaming Moon dalam-dalam, menghela nafas, dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Dia sepertinya mengingat sesuatu dari 10 ribu tahun yang lalu. Pantom dancer tahu betul seperti apa keberadaan Akatsuki itu. Dia tidak berharap dia mewariskan warisannya. Yang lebih tidak terduga lagi adalah Raja Monster, Akatsuki. Sebenarnya telah menjadi binatang iblis milik Wang Chen. Ini benar-benar menjungkir balikan pemahaman Pantom dancer tentang dunia. Lalu, tatapannya tiba-tiba berubah tajam. Akatsuki. Aku tidak menyangka Akatsuki akan meninggalkan warisan. Itu sebenarnya kamu. Jika kamu bukan binatang iblisnya dan kamu tidak menandatangani kontrak jiwa dengannya, aku akan membunuhmu. Suara Pantom dancer tiba-tiba berubah menjadi dingin. Jika kamu bukan teman Sen, aku juga akan membunuhmu. Flaming Moon tidak mundur. Aura agung terpancar darinya. Ini adalah reaksi bawaan, reaksi yang datang dari dalam garis keturunannya. Bunuh aku. Saat ini kamu tidak memiliki kemampuan itu. Nenek moyang Anda mungkin memiliki kemampuan untuk melakukannya 10.000 tahun yang lalu. Kata penari hantu dengan tenang. Kemudian, dia melihat ke arah Flaming Moon. Yawkor ini untukmu. Ini akan membantumu menembus peringkat kedelapan. Jika kamu berani menyakitinya, aku akan memburumu sampai ke ujung bumi. Kata Pantom dancer setelah melemparkan Yawkor ke Flaming Moon. Dia benar-benar melemparkan Yawkor ke Flaming Moon. Benar, dia melemparkannya ke Flaming Moon. Pada saat yang sama, dia memberi peringatan keras pada Flaming Moon. Aku tidak akan menyakiti Sen. Jika kamu berani menyakitinya, aku juga tidak akan memaafkanmu. Flaming Moon berkata sambil mengejek. Pada saat yang sama, dia tanpa basa-basi menyimpan Yawkor. Sebaiknya kamu tidak muncul di daratan tengah. Keluarga Bai, keluarga Ryu, keluarga Zan, keluarga Zhu, dan keluarga Wu tidak akan mau bertemu denganmu. Kamu akan menderita. Lanjut penari hantu. Dia mencoba memperingatkan Flaming Moon. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Flaming Moon dan menoleh ke arah Skorpion King. Bantu dia dengan baik. Di masa depan, aku pasti akan membantumu maju lebih jauh. Aku tahu. Mendengar kata-kata Phoenix Maiden, suara serak Skorpion King terdengar, dan membawa sedikit kegembiraan. Warisan dalam garis keturunannya sepertinya mengingatkan Raja Kalajengking bahwa perkataan Phoenix Maiden adalah kesempatan besar baginya. Of. Akhirnya, setelah menjelaskan semuanya, Phantom Dancer tidak bisa menahannya lagi. Dia memuntahkan setegup darah, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Nona penari hantu, melihat penari hantu memuntahkan darah dan terluka parah, eksentrik dan anggota keluarga Wang lainnya yang agak akrab dengannya menunjukkan kekhawatiran. Mereka jarang berinteraksi dengan Phantom Dancer, dan mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai teman. Namun, Phantom Dancer adalah anggota keluarga Wang, dan ini diakui. Selain itu, semua orang tahu bahwa Phantom Dancer memiliki hubungan baik dengan Wang Chen. Yang terpenting, penari hantu telah menyelamatkan semua orang di keluarga Wang hari ini. Ini adalah sesuatu yang harus mereka akui. Oleh karena itu, si eksentrik dan yang lainnya tidak bisa tidak khawatir. Saya baik-baik saja, katakan padanya kita akan bertemu lagi di daratan tengah. Fokus pada peningkatan kekuatan Anda. Aku akan menunggunya. Menghadapi kekhawatiran keluarga Wang, Phantom Dancer menyeka bekas darah dari sudut mulutnya dan menarik nafas dalam-dalam. Dia menatap tajam ke arah Wang Chen yang tidak sadarkan diri dan berkata kepada keluarga Wang, sedikit kengganan di matanya. Meskipun dia tidak ingin pergi, penari hantu tahu bahwa sudah waktunya dia pergi. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kita akan bertemu lagi di daratan tengah. Fokus pada peningkatan kekuatanmu. Saat berikutnya, sosok Phantom Dancer melintas dan menghilang di tempat. Hanya kata-katanya yang tersisa dalam kehampaan, melayang, dan berputar-putar. 1046. Dalam sekejap mata, Huan Wu menghilang dari pandangan semua orang. Melihat Huan Wu menghilang, semua orang saling memandang. Huan Wu terluka. Apa yang terjadi dengannya? Juga? Kenapa dia pergi? Benua Tengah. Apakah dia berada di Benua Tengah? Di mana dia? Keraguan yang tak ada habisnya muncul di benak setiap orang. Terutama terhadap Huan Wu. Luka-lukanya. Dia adalah seorang ahli tiada taraf yang telah membunuh Bai Jiao dalam satu gerakan. Bagaimana dia bisa terluka? Bagaimana dia bisa terluka? Semua orang bingung. Pada saat ini, sepasang mata melihat ke arah di mana Huan Wu pergi. Bibi, kamu benar-benar datang. Anda pasti telah mengaktifkan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan Anda secara paksa. Jika tidak, Anda tidak akan pulih secepat itu. Ibu pasti sudah memberitahumu bahwa sesuatu terjadi pada Yer dan kakak Wang Chen di sini. Benar sekali, pemilik sepasang mata ini adalah Xingye dari klan Xingye. Dia sebenarnya mengenal Huan Wu, dan dari kelihatannya, hubungan mereka cukup baik. Jika orang-orang yang hadir mengetahui situasi ini, betapa bingungnya mereka. Klan Xingye, bagaimana klan Xingye bisa terlibat dengan Huan Wu? Apa hubungan antara klan Xingye dan Huan Wu? Tante. Jika Wang Chen mendengar nama, gadis kecil, saat ini, dia pasti akan semakin bingung. Mungkinkah saat Xingye pertama kali bertemu dengannya, dia berkata bahwa dia tahu bibinya adalah Huan Wu? Jika itu masalahnya, maka itu terlalu kebetulan. Hu. Setelah beberapa saat ragu, aura yang mengesankan tiba-tiba menghilang setelah Huan Wu pergi. Merasakan ini, semua orang yang hadir tidak bisa menahan nafas lega. Tekanan yang dibawa oleh seorang ahli benar-benar membuat mereka sulit bernapas. Sekarang setelah sang ahli pergi, mereka langsung santai. Anggota keluarga Wang terlihat sangat santai. Krisis telah teratasi, namun mau tak mau mereka mengeluarkan keringat dingin. Melihat Wang Yan dan Wang Chen, semua orang sepertinya menunggu perintah Wang Yan. Wang Chen tidak sadarkan diri, dan keluarga Wang, Wang Yan adalah tuannya. Anggota keluarga Wang santai, tetapi anggota keluarga Dongfang ketakutan dan terkejut. Penatua yang terhormat telah meninggal, Patriar telah meninggal, dan bahkan kedua leluhur tersebut telah meninggal. Terutama ketika binatang penjaga klan mereka, naga banjir putih, telah terbunuh. Mereka sudah berada di puncak keputusasaan. Mereka pernah putusasa sebelumnya. Namun, kemunculan naga banjir putih memberi mereka harapan, memungkinkan mereka bangkit dari neraka ke surga. Tapi sekarang, jatuhnya naga banjir putih menyebabkan mereka sekali lagi jatuh dari surga ke neraka. Dengan kematian ular putih, secerca harapan terakhir bagi keluarga Dongfang telah lenyap. Sekarang, siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Bagaimana monster seperti itu bisa muncul di keluarga Wang? Tanpa sadar, anggota klan Dongfang mundur selangkah demi selangkah. Bunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Yan akhirnya berbicara perlahan di bawah tatapan keluarga Wang. Suaranya agak serak. Melihat Wang Chen yang tidak sadarkan diri di sebelahnya, mata Wang Yan dipenuhi dengan niat membunuh. Xiao Chen, aku sudah mengatakannya sebelumnya, tidak ada yang bisa menyakitimu. Sekarang, semua orang dari keluarga Dongfang akan mati. Begitu dia selesai berbicara, Wang Yan menyerahkan Wang Chen ke Xing Yue dan membentuk senjata energi asal di tangannya. Membunuh. Dengan raungan marah lainnya, Wang Yan memimpin penyerangan dan menyerang keluarga Dongfang. Bunuh. 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 Anggota keluarga Wang mengikuti di belakang Wang Yan dan meraung marah. Membunuh. Niat membunuh mereka melonjak ke langit. Membunuh. Aura mereka tak tertandingi. Membunuh. Mereka sangat mendominasi. Aura mereka membubung ke langit. Meskipun keluarga Wang, persatuan darah, dan sekolah Xing Chen telah menderita kerugian besar di bawah pembantaian besar-besaran naga banjir putih, kehilangan hampir seratus orang. Mereka masih memiliki aura yang mengesankan. Penggarap terkuat mereka tidak terluka. Inilah ketergantungan terbesar mereka. Dengan Wang Yan, Liu Yuan Xiu, Xuan Ye, dan Yue Ye memimpin, siapa yang bisa menghentikan momentum keluarga Wang. Melihat anggota keluarga Wang menyerbu ke arah mereka, anggota keluarga Dongfang, yang sudah ketakutan, mulai melarikan diri seperti tikus. Namun, keluarga Wang tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Melepaskan harimau kembali ke pegunungan hanya akan menyebabkan kehancuran mereka sendiri. Mereka tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Mereka yang berani menyerang keluarga Wang harus bersiap menggunakan darah untuk membersihkan dosa mereka. Keluarga Dongfang ingin keluarga Wang binasa. Faktanya, berapa banyak darah yang ditumpahkan keluarga Wang di bawah naga banjir putih dalam pertempuran ini. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana anggota keluarga Wang bisa membiarkan masalah ini berhenti? Pembantaian? Pembantaian tanpa batas terjadi. Puff, puff, puff. Suara menusuk yang teredam bisa terdengar. Dengan Wang Yan sebagai pemimpinnya, sekelompok kultifator memimpin pembantaian anggota keluarga Dongfang. Mengikuti dari belakang, Kuang Ren dan yang lainnya mengikuti. Bahkan Raja Kalajengking pun ikut bergabung. Pada saat ini, Raja Kalajengking berusaha sekuat tenaga. Bagaimana anggota keluarga Dongfang, yang telah kehilangan penggarap terkuat mereka, bisa melawan dalam keadaan seperti itu? Pembantaian sepihak akan segera dimulai. Mereka tidak berdaya untuk menghentikannya, tidak berdaya untuk melawan. Ah! Ceritan terdengar tanpa henti, mengguncang langit dan bumi. Puff, puff, puff. Suara menusuk yang teredam terus menyebar, menghantam hati semua orang. Iblis terus mengayunkan sabitnya, memanen jiwa satu demi satu. Darah memenuhi udara, anggota badan yang patah dan patah tulang terlihat di mana-mana. Daging dan darah beterbangan ke mana-mana. Pada saat ini, keluarga Dongfang dan Danau Naga Timur telah sepenuhnya berubah menjadi neraka, neraka Shuro. Tidak, jangan bunuh aku. Aku tidak akan berani. Aku akan meninggalkan keluarga Dongfang. Ampuni aku, ampuni aku. Ah! Tidak, aku tidak ingin mati. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Ratapan dan permohonan terdengar dari sekeliling. Namun, menghadapi permohonan seperti itu, anggota keluarga Wang tidak tergerak. Dalam beberapa tahun terakhir, kapan kebangkitan keluarga Wang tidak dibarengi dengan baptisan darah? Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas tulang ribuan orang. Bukankah pertumbuhan sebuah keluarga juga sama? Faktanya, kejadiannya berkali-kali lipat lebih tragis. Agar sebuah keluarga ingin tumbuh dari ketidakjelasan menjadi pohon yang mengjulang tinggi, ingin menjadi keluarga nomor satu, bagaimana pahitnya hal ini bisa digambarkan hanya dengan beberapa kata. Keluarga Wang sedang menempuh jalan ini. Darah adalah ujian dan kemuliaan mereka. Bilahnya berkilat dan pedang berkilat. Saat ini, pemandangan itu membuat semua orang gila. Ratapan dan jeritan perlahan berkurang. Anggota badan yang patah dan patah tulang terlihat di mana-mana di tanah. Darah telah membentuk aliran kecil yang mengalir ke Danau Naga Timur. Sebagian air di Danau Naga Timur telah diwarnai merah. Itu adalah pemandangan yang mencolok. Tanpa kekuatan absolut mereka, keluarga Dongfang tidak bisa melawan. Dalam keadaan seperti itu, pembantaian berlanjut selama satu jam penuh. Setelah satu jam, 360 seniman bela diri keluarga Dongfang terbunuh. Jumlah ini cukup mencolok. Masih banyak orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak yang tersisa. Anggota keluarga Wang memiliki pemahaman diam-diam untuk tidak menyerang orang-orang ini. Mereka semua diserahkan kepada Blood Demon untuk ditangani. Hah, hah, hah. Angin sejuk bertiup. Melihat pemandangan tragis itu, semua orang sedikit terengah-engah. Akhirnya, mereka mengangkat kepala dan saling memandang sambil tersenyum. Mereka telah memenangkan pertarungan ini lagi. Keluarga Dongfang dimusnahkan. Klan yang telah mengjulang tinggi di perbatasan utara selama seribu tahun, klan paling misterius, juga merupakan klan paling kuat. Pohon yang mengjulang tinggi ini akhirnya roboh dengan suara keras pada saat ini di bawah serangan klan Wang, berubah menjadi debu. Mulai sekarang, keluarga Dongfang akan menjadi bagian dari sejarah benua Tianzuan. Sun Yifan, bersihkan tempat kejadian. Kalian semua, besiaplah untuk berangkat ke keluarga Ouyang. Setelah beberapa saat, ketika semua orang sudah mengatur nafas, Wang Yan berkata kepada Sun Yifan, yang berlumuran darah. Pertempuran telah usai. Keluarga Wang menang. Keluarga Namong dan keluarga Dongfang dimusnahkan. Hanya keluarga Ouyang yang tersisa. Keluarga Ouyang seharusnya sedang dalam perjalanan menuju keluarga Namong sekarang. Keluarga Ouyang berada di sisi lain dari keluarga Namong. Diperlukan waktu sekitar 10 hari untuk melakukan perjalanan dari keluarga Dongfang ke keluarga Ouyang karena keluarga Ouyang berada di perbatasan ke Kaisaran Dali. Letaknya tidak jauh dari kota Laut Hitam. Sepanjang perjalanan, 10 hari sudah cukup bagi setiap orang untuk pulih dari cedera mereka. Oleh karena itu, tidak perlu membuang waktu di sini. Karena alasan inilah Wang Chen memilih untuk menyerang keluarga Dongfang terlebih dahulu. Sekarang keluarga Dongfang telah dimusnahkan, giliran keluarga Ouyang. Mereka harus menghancurkan keluarga Ouyang dalam waktu sesingkat mungkin. Baiklah. Petik 2 Sun Yifan mengangguk saat mendengar kata-kata Wang Yan. Segera, dia memimpin lebih dari 10 orang untuk membersihkan tempat kejadian. Hei hei, serahkan yang tua, lemah, perempuan, dan anak-anak padaku. Jangan khawatir, mereka hanya akan menjadi orang biasa di masa depan. Blood Demon mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Kemudian, dia memerintahkan salah satu bawahannya untuk melakukannya. Hancurkan dantian mereka, segel meridian mereka, dan perbudak mereka. Mereka yang gagal harus membayar harganya. Kemakmuran sebuah keluarga membawa kemuliaan bagi semua anggota keluarga. Tentu saja kehancuran sebuah keluarga akan membawa malapetaka bagi semua anggota keluarga. Ini adalah prinsip yang tidak berubah. Sisanya, ayo pergi. Setelah menganggup pada Blood Demon, Wang Yan menggendong Wang Chen yang tidak sadarkan diri di punggungnya dan berbalik untuk melihat orang-orang di belakangnya. Ketika dia melihat betapa lelahnya mereka, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Ini bukan waktunya untuk istirahat. Membunuh. Atas perintah Wang Yan, anggota keluarga Wang dan anggota persatuan darah sekolah Sing Chen berteriak. Membunuh. Kata-katanya dipenuhi dengan momentum yang tak terbatas. Meskipun mereka menderita kerugian besar kali ini, moral keluarga Wang sangat tinggi. Mereka tidak akan kembali ke jalur pembantaian. Mengikuti jejak Wang Yan, orang-orang ini keluar dari keluarga Dong Fang. Ular putih telah jatuh, kolam naga timur telah pulih, dan kabut putih telah menghilang, menampakkan wajah misterius. Saat ini, keluarga Dong Fang tidak lagi misterius. Mereka telah mengungkapkan sisi menyedihkan mereka. Di depan, kelompok itu mengendarai Gailbis dan bergegas menuju kota Laut Hitam. Wang Yan dan yang lainnya sekali lagi memulai perjalanan mereka. Jalur pembantaian keluarga Wang terus berlanjut. Jalan kejayaan masih terus bergerak maju. Jalan seorang raja masih dijalani. Saat ini, Wang Chen tidak sadarkan diri. Wang Yan telah melakukan pekerjaan dengan baik sebagai seorang pemimpin. Wang Yan selalu berbakat. Namun, kecemerlangan Wang Chen telah membayangi dirinya, jadi dia rela tidak disebutkan namanya. Sekarang, dia telah menunjukkan sisi kuat dan tegasnya, akhirnya menggerakkan anggota keluarga Wang. 1047 Bei Jiang Beberapa hari ini, Bei Jiang berada dalam kekacauan total. Berita-berita eksplosif menyebar satu demi satu, menyebabkan semua orang di perbatasan utara kehilangan ketenangan mereka. Untuk sesaat, seluruh Bei Jiang sepertinya telah terjerumus ke dalam badai darah. Pada awalnya, tiga klan teratas mengepung keluarga Wang, mencoba menghancurkan klan baru ini. Apa yang terjadi pada akhirnya? Pada akhirnya, keluarga Wang melancarkan serangan balik yang hebat. Wang Chen, yang menghilang selama setahun, muncul kembali di hadapan dunia seperti dewa. Kemudian, serangkaian serangan balik pun terjadi. Tidak hanya tiga klan teratas gagal menghancurkan keluarga Wang, tetapi semua elit yang mereka kirim juga dimusnahkan. Banyak master bela diri dan kaisar bela diri yang kehilangan nyawa saat itu juga. Keluarga Wang mengalami pertumpahan darah. Hal ini menyebabkan Bei Jiang berada dalam kekacauan. Semua orang terperanjat, tentu saja, itu karena kekuatan yang ditunjukkan oleh keluarga Wang. Keluarga Wang telah berhasil melakukan serangan balik dengan kekuatan mereka sendiri. Seberapa kuatkah mereka? Sulit dibayangkan. Berita ini menimbulkan sensasi di Bei Jiang. Namun, setelah sensasi tersebut, ada kabar yang lebih sensasional lagi. Datang! Sekolah Singchen, sekte yang telah diam selama beberapa dekade, sekali lagi bangkit kembali dengan kuat. Kembalinya ini dapat digambarkan sebagai teror. Sepuluh hari yang lalu, Sekolah Singchen, singa yang telah tertidur selama beberapa dekade, mengeluarkan auman seorang raja. Sekolah Singchen telah menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa. Dalam kurun waktu sepuluh hari, berita tentang Sekolah Singchen terus berdatangan. Bukan berita lain, tapi berita tentang pertempuran di Sekolah Singchen. Sepuluh hari yang lalu, Sekolah Singchen telah mengumumkan bahwa semua sekte di Kerajaan Tianfeng harus tunduk padanya dalam waktu tiga hari, dan semua klan harus tunduk pada Sekolah Singchen. Pengumuman ini seperti sambaran petir. Ini mengguncang seluruh Kerajaan Tianfeng, dan bahkan perbatasan utara pun terguncang. Semua orang mengira Sekolah Singchen sudah gila. Apa yang mereka coba lakukan? Apakah mereka mencoba untuk sarapan? Kata-kata ini, di mana mereka menempatkan Kerajaan Angin Surgawi. Di mana mereka menempatkan wajah keluarga Kerajaan Kerajaan Angin Surgawi. Bagaimanapun, bahkan keluarga Kerajaan Kerajaan Tianfeng tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu hanya karena Kerajaan Tianfeng sangat kuat. Tapi sekarang, Sekolah Singchen benar-benar mengatakannya dengan cara yang sombong. Jika ini bukan sebuah tantangan, lalu apa itu? Ini secara terang-terangan menantang Kerajaan Windi untuk mendapatkan kekuasaan. Sebuah sekte yang menantang seluruh Kerajaan. Bukankah itu berarti mencari kematian? Gunung Donglin adalah contoh terbaiknya. Betapa menakjubkannya Gunung Donglin saat itu. Di Kerajaan Tianfeng, itu adalah sekte nomor satu. Bahkan di seluruh wilayah utara, itu adalah salah satu dari tiga sekte teratas. Apakah hasilnya? Pada akhirnya, mereka membuat marah keluarga Kerajaan Kerajaan Angin Surgawi. Karena marah, keluarga Kerajaan Kerajaan Angin Surgawi menghancurkan Gunung Donglin. Itulah sebabnya keluarga Wang bangkit dengan begitu lancar, dan mengapa Sekolah Singchen bangkit kembali. Dan sekarang, hanya dalam beberapa tahun, apakah Sekolah Singchen berpikir bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menantang keluarga Kerajaan Kerajaan Angin Surgawi? Itu tidak mungkin. Mereka mendekati kematian. Itulah yang dipikirkan semua orang pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, diskusi sedang berlangsung di wilayah utara. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan Sekolah Singchen. Apakah kepala mereka ditendang oleh keledai? Meskipun Sekolah Singchen sangat kuat sekarang. Sejak mengumumkan kembalinya beberapa tahun yang lalu, Sekolah Singchen telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Namun, kekuatan semacam ini hanya kuat. Itu tidak cukup menantang surga. Tapi sekarang, mereka telah melakukan sesuatu yang sangat menantang surga. Ini. Tidak ada yang tahu apa yang menyebabkan Sekolah Singchen bersikap seperti ini. Oleh karena itu, rumor tersebar di mana-mana di wilayah utara. Beberapa orang mengatakan bahwa Sekolah Singchen ambisius dan tidak mau tunduk kepada keluarga kerajaan-kerajaan angin surgawi. Beberapa orang mengatakan bahwa Sekolah Singchen menjadi gila dan berbicara omong kosong dalam mimpi mereka. Tentu saja, ada beberapa orang berpengetahuan yang menganalisis situasi secara rasional. Ada banyak alasan mengapa Sekolah Singchen melakukan ini. Mereka menganalisis situasi Sekolah Singchen saat ini, kekuatan mereka saat ini, dan alasan mengapa mereka melakukan ini. Alasan mengapa mereka melakukan ini terkait erat dengan keluarga uang. Benar sekali, analisis ketiga melibatkan keluarga uang. Dan analisis ini adalah analisis yang paling populer dan paling beralasan saat ini. Karena itu dinyatakan dalam analisis. Mengapa Sekolah Singchen bertindak begitu kejam dan ingin menantang kerajaan angin surgawi. Alasan utamanya adalah keluarga uang. Itu benar, keluarga uang. Karena keluarga uang, Sekolah Singchen meletus. Eksistensi seperti apa keluarga uang itu? Siapakah kepala keluarga uang? Keluarga uang adalah keluarga paling terkenal di wilayah utara. Kepala keluarga uang adalah Wang Chen. Siapakah Wang Chen? Dia adalah yang tertua di Sekolah Singchen. Mengapa keluarga uang bangkit? Tanpa bantuan Sekolah Singchen, dapatkah keluarga uang berkembang sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu dengan bantuan keluarga uang dan Wang Chen? Mustahil. Jelas mustahil. Mungkin Wang Chen sangat cakap dan bisa membuat keluarga uang semakin kuat. Namun mustahil bagi keluarga uang untuk berkembang sedemikian rupa. Atau, mustahil bagi mereka untuk mencapai begitu banyak hal dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, tanpa bantuan dan dukungan Sekolah Singchen, keluarga uang akan punah. Apa yang dikatakan itu benar. Memang perkembangan keluarga uang tidak lepas dari kerja keras dan keberanian Wang Chen dan keluarga uang. Namun, tanpa dukungan Sekolah Singchen, keluarga uang akan punah. Ketika mereka pertama kali datang ke Kota Dosa, jika bukan karena dukungan Sekolah Singchen, Wang Chen tidak akan mampu membangun keluarga uang. Tanpa dukungan Sekolah Singchen, keluarga uang akan berada dalam bahaya berkali-kali. Mustahil bagi keluarga uang untuk menjadi kekuatan terkuat di Kota Dosa. Kemudian, mereka bertemu dengan keluarga Nangong. Jika bukan karena dukungan Sekolah Singchen, keluarga uang akan punah. Ada juga Gunung Donglin, Hei Huan Cheng, dan Sekte Carefree. Bagaimanapun, ada bayangan Sekolah Singchen di semuanya. Oleh karena itu, hubungan antara Sekolah Singchen dan keluarga uang terbukti dengan sendirinya. Wang Chen juga merupakan tetua Sekolah Singchen. Keluarga uang hampir menjadi cabang dari Sekolah Singchen. Dalam keadaan seperti itu, hubungan antara keluarga uang dan Sekolah Singchen terlihat jelas. Namun, satu tahun lalu, kerajaan Tianfeng membuat keputusan yang salah. Sejak awal, kerajaan Tianfeng telah menarik ketidakpuasan Sekolah Singchen. Karena kerajaan Tianfeng juga ambisius. Satu tahun lalu, Wang Chen menghilang. Keluarga uang langsung berada dalam bahaya. Selama satu tahun ini, berapa banyak pukulan yang dialami keluarga uang. Namun, lihatlah apa yang dilakukan kerajaan Tianfeng selama satu tahun ini. Mereka sebenarnya membiarkan orang lain menyakiti keluarga uang dan membiarkan tiga keluarga besar datang ke kota dosa untuk memusnahkan keluarga uang. Untuk ini, mereka bahkan menunda kekuatan Sekolah Singchen. Hal ini menyebabkan Sekolah Singchen tidak mampu menghidupi keluarga uang dan membuat Sekolah Singchen ketakutan. Dalam keadaan seperti itu, Sekolah Singchen dan kerajaan Tianfeng telah menjadi musuh. Ketika keluarga uang dalam bahaya, Wang Chen kembali dan Sekolah Singchen mengambil tindakan. Dengan bantuan Sekolah Singchen, kekuatan Wang Chen, dan kekuatan orang-orang yang dibawa kembali oleh Wang Chen, keluarga uang menghindari krisis dan berdiri di ketinggian yang baru. Dengan kembalinya Wang Chen dan orang-orang kuat yang dibawanya kembali, kekuatan Sekolah Singchen telah meningkat pesat. Apakah mereka akan terus menoleransi kerajaan Tianfeng? Entah itu keluarga uang atau Sekolah Singchen, mereka tidak akan mentolerir kerajaan Tianfeng lagi. Oleh karena itu, wabah saat ini terjadi. Sekolah Singchen dan keluarga uang telah memulai balas dendam mereka. Mereka ingin menantang otoritas kerajaan Tianfeng dan menyingkirkan pengekangan kerajaan Tianfeng. Karena itu, pemandangan dihadapannya itulah yang terjadi. Segera, banyak orang menerima analisis ini dan merasa bahwa analisis ini sangat tepat. Dalam keadaan seperti itu, perbatasan utara penuh dengan diskusi. Banyak orang menghela nafas untuk kerajaan Tianfeng. Kegagalan strategi kerajaan Tianfeng telah menjadikan mereka dua musuh besar. Sekarang, kerajaan Tianfeng mempunyai masalah kecil. Benar sekali, itu hanya masalah kecil. Meskipun keluarga uang dan sekolah Singchen sangat kuat, tidak ada yang mengira mereka bisa melawan keluarga kerajaan-kerajaan Tianfeng. Oleh karena itu, itu hanya lelucon. Itu benar, itu hanya lelucon. Semua orang menganggap kata-kata sekolah Singchen sebagai lelucon. Mereka mengira sekolah Singchen melampiaskan ketidakpuasan mereka terhadap kerajaan Tianfeng. Tidak ada yang menganggap serius kata-kata sekolah Singchen. Namun, ketika semua orang mengira itu hanya lelucon, sekolah Singchen mulai mengambil tindakan. Tujuh hari yang lalu, tiga hari sebelum sekolah Singchen membuat pernyataan, mereka mulai mengambil tindakan. Pertama, mereka memusnahkan delapan kota, puluhan keluarga, dua geng, dan satu sekte kecil dalam jarak seratus mil dari lembah Ciliwain. Kali ini, sekolah Singchen bertindak seperti sambaran petir. Hanya dalam satu hari, mereka memusnahkan puluhan pasukan dan membunuh ribuan orang dalam jarak seratus mil dari lembah Ciliwain. Dalam jarak seratus mil dari lembah Ciliwain di kerajaan Ciliwain, tempat itu dipenuhi dengan lolongan serigala yang kesepian. Darah menetes kemana-mana, sungguh pemandangan yang tragis. Tindakan seperti itu membuat semua orang yang menonton pertunjukan itu tercengang. Apakah ini masih sebuah lelucon? Jika ini masih lelucon, maka itu tidak benar. Sekolah Singchen serius. Hanya dalam satu hari, kerajaan Tianfeng dikejutkan dengan tindakan mereka. Untuk sesaat, kerajaan Tianfeng berada di ambang kehancuran. Semua orang tahu kali ini, sekolah Singchen benar-benar gila. Namun, hal itu tidak berhenti di situ. Pada hari kedua, yaitu enam hari yang lalu, sekolah Singchen memusnahkan sepuluh kota lain dalam jarak seratus mil dari kerajaan Ciliwain, membunuh ribuan orang, dan memusnahkan puluhan keluarga dan geng. Pada hari ketiga, sekolah Singchen menjadi lebih gila lagi. Mereka banyak maju, menyapu bersih puluhan kota, memusnahkan ratusan pasukan, dan membunuh hampir sepuluh ribu orang. Untuk sesaat, sekolah Singchen memusnahkan lebih dari separuh kerajaan Tianfeng. Darah mengalir seperti sungai, dan korban jiwa tak terhitung jumlahnya. Sekolah Singchen menunjukkan kekuatan luar biasa dan kekuatan menakutkan mereka. Di antara kekuatan di kerajaan Tianfeng, kecuali beberapa keluarga dan geng yang menyerah kepada sekolah Singchen, sisanya dimusnahkan. Sungguh pemandangan yang tragis. Kali ini, perbatasan utara terguncang, dan kerajaan Tianfeng terguncang. Semua orang tercengang, dan hati mereka dipenuhi ketakutan. Siapa yang bisa menghentikan momentum gila sekolah Singchen? Apa yang akan mereka lakukan di kerajaan Tianfeng? 1048 Saat sekolah Singchen menyapu separuh kerajaan Tianfeng, semua orang tahu bahwa kali ini, sekolah Singchen serius. Kali ini, kekuatan kerajaan Tianfeng benar-benar dalam kesulitan. Oleh karena itu, dalam sekejap, semua keluarga besar dan kekuatan di kerajaan Tianfeng menjadi panik. Pada saat yang sama, kerajaan Tianfeng tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan memulai operasinya. Pertama, kerajaan Tianfeng mengirimkan 10.000 pasukan dan mengumumkan bahwa mereka akan mengepung dan memusnahkan sekolah Singchen. Pada saat yang sama, 100.000 tentara lainnya mengikuti dari belakang, mengepung dan memusnahkan sekolah Singchen. Lebih dari 100.000 tentara dikerahkan. Jelas sekali bahwa kerajaan Tianfeng telah melakukan banyak upaya. Mereka akan sepenuhnya melepaskan semua kepura-pura dengan sekte bintang dan memutuskan hubungan mereka sepenuhnya. Perang hampir pecah. Seluruh perbatasan utara berada dalam kekacauan. Perbatasan utara sedang gempar. Semua orang memperhatikan sisi ini, menunggu dimulainya perang. Jelas sekali, kerajaan Tianfeng tidak bisa duduk diam kali ini. Kekuatan yang ditunjukkan oleh sekolah Singchen bukanlah sesuatu yang bisa mereka toleransi. Kekuatan sekolah Singchen adalah sesuatu yang mereka takuti. Oleh karena itu, mereka harus memberantasnya. Seluruh kerajaan Tianfeng akan jatuh ke dalam kekacauan, dan darah akan mengalir seperti sungai. Namun, pada saat ini, kejadian tak terduga terjadi. Sekolah Singchen telah menyusup ke kerajaan Tianfeng. Kali ini, di antara 110.000 tentara yang dikirim oleh kerajaan Tianfeng, 50.000 lainnya telah berpindah pihak. Semua orang ini berdiri di sisi sekolah Singchen. Selama 10 tahun terakhir, meskipun sekolah Singchen sepi, namun tidak sepi. Di permukaan, nampaknya mereka tidak bergerak dan hidup mengasingkan diri di lembah Ciliwain. Namun, dalam 10 tahun terakhir, atau bahkan 100 tahun, sekolah Singchen sudah mulai menyusup ke kerajaan Tianfeng, bersiap untuk kebangkitan mereka. Selama periode waktu ini, sekolah Singchen terus melatih bakat, dan telah menyusup ke setiap sudut kerajaan Windi. Pada saat yang sama, sekolah Singchen telah menggunakan sejumlah besar uang sebagai dukungan untuk mengikat sejumlah besar orang berpengaruh di kerajaan Windi. Dalam keadaan seperti itu, sekolah Singchen tanpa sadar telah mengumpulkan kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Kali ini, dalam tampilan penuh. Ini juga salah satu alasan mengapa jumlah siswa di sekolah Singchen sedikit selama ratusan tahun. Ini karena banyak orang dari sekolah Singchen telah dikirim untuk menyusup ke setiap sudut kerajaan Tianfeng dan bahkan perbatasan utara. Tidak ada yang tahu tentang ini, bahkan Wang Chen pun tidak. Di sekolah Singchen, tidak lebih dari tiga orang yang mengetahui hal ini. Dapat dikatakan bahwa Sing Yue selalu menjadi orang yang bertanggung jawab atas masalah ini. Untuk mengembalikan kejayaan mereka sebelumnya, mereka telah melakukan persiapan yang tak terhitung jumlahnya. Kini, faksi ini akhirnya mulai meletus. Tujuh hari yang lalu, kerajaan Windi telah mengumumkan bahwa mereka akan mengepung dan memusnahkan sekolah Singchen. Enam hari yang lalu, tentara telah berpindah pihak, dan sekolah Singchen melancarkan serangan balik yang kuat. Setelah itu, kedua belah pihak terlibat perang besar. 50 ribu tentara yang berpindah pihak langsung mulai bertarung dengan 50 ribu tentara lainnya. Pada saat yang sama, di sisi lain, sekolah Singchen telah menggunakan kekuatan menakjubkan mereka untuk mengepung dan memusnahkan 10 ribu tentara kerajaan Windi. Pembantaian total, itu benar, pembantaian. Di antara 10 ribu tentara, kecuali 3 ribu yang telah menyerah, 7 ribu sisanya semuanya tewas. Dalam sekejap, hutan belantara dipenuhi ratapan dan darah mengalir seperti sungai. Rasanya seperti neraka di bumi. Semua ini mengejutkan semua orang di perbatasan utara. Sekolah Singchen sebenarnya. Ketika kerajaan angin memutuskan untuk mengepung dan memusnahkan sekolah Singchen, semua orang mengira sekolah Singchen akan hancur. Ini adalah pasukan yang terdiri lebih dari 100 ribu tentara. Tidak peduli seberapa kuatnya sekolah Singchen, bisakah mereka menahannya? Tidak mungkin, sangat tidak mungkin, bagaimana sebuah sekte bisa menjadi musuh seluruh kerajaan. Ini jelas mustahil. Namun, pada akhirnya, hal yang mustahil itu menjadi mungkin. Konfrontasi pertama membuat semua orang ternganga. Lima hari lalu, sekolah Singchen telah membunuh 10 ribu tentara. Pada saat yang sama, di sisi lain, 50 ribu tentara yang telah berpindah pihak ke sekolah Singchen juga menang. Kemenangan mutlak. Menghadapi hasil seperti itu, perbatasan utara menjadi gempar. Kerajaan Windy sangat marah. Keluarga kerajaan bahkan sudah mengeluarkan perintah untuk membunuh. Mereka telah mengerahkan tiga pasukan besar kerajaan untuk mengepung dan memusnahkan sekolah Singchen. Pada saat ini, kekuatan tersembunyi sekolah Singchen telah meledak sepenuhnya. Kerajaan Windy memiliki satu juta tentara. Tiga pasukan besar masing-masing memiliki 200 ribu tentara. Di kota-kota lain, ada juga pasukan yang tersebar, lebih dari 400 ribu. Jutaan singa, ini benar-benar nyata. Namun, saat ini, lebih dari sepertiga dari jutaan singa tersebut telah berpindah pihak. Tiga pasukan besar kerajaan Windy adalah tentara Redwood, tentara Elang, dan tentara Aquamarine. Di antara tiga pasukan besar, tentara Redwood, yang paling kuat, telah secara langsung mengumumkan bahwa mereka adalah anggota sekolah Singchen. Saat ini, seluruh perbatasan utara berada dalam kekacauan total. Kerajaan Windy benar-benar gempar. Dengan tentara Redwood sebagai pemimpinnya, lebih dari 100 ribu tentara dan beberapa pasukan lainnya, sekolah Singchen memiliki hampir 400 ribu tentara di antara 1 juta tentara kerajaan Windy. Pada saat yang sama, di antara banyak kota di kerajaan Windy, lebih dari 10 kota telah mengumumkan bahwa mereka adalah anggota sekolah Singchen. Orang-orang ini juga merupakan bidak catur yang dibeli sekolah Singchen selama 100 tahun terakhir. Dalam sekejap, separuh wilayah kerajaan Windy telah mengumumkan bahwa mereka telah meninggalkan kerajaan Windy dan menjadi milik sekolah Singchen. Dengan ini, mudah untuk membayangkan betapa besar penderitaan yang dialami kerajaan Windy. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan dari sekolah Singchen telah membuat orang-orang ternganga. Sekarang, tidak ada yang berani mengatakan bahwa sekolah Singchen tidak berdaya melawan kerajaan Windy. Kekuatan yang ditunjukkan sekolah Singchen telah mengejutkan semua orang. Kerajaan Windy berada di ambang kehancuran dan bisa dihancurkan kapan saja. Dipisahkan oleh utara dan selatan, kerajaan Windy dan sekolah Singchen menemui jalan buntu. Empat hari yang lalu, sekolah Singchen melancarkan serangan. Di bawah kepemimpinan tentara Redwood, mereka telah mengalahkan kerajaan Windy dan memenangkan perang besar pertama. Setelah itu, sekolah Singchen menyapu bersih tiga sekte kecil lainnya di kerajaan Windy. Mereka telah membasmi semua sekte di kerajaan Windy dalam satu gerakan dan menjadi satu-satunya sekte di kerajaan Windy. Yang tersisa hanyalah beberapa klan. Dalam waktu singkat, sekolah Singchen telah menjadi sekte nomor satu di perbatasan utara. Itu bahkan melampaui cakupan sekte. Sekte mana yang memiliki ratusan ribu tentara? Sekte mana yang bisa melawan suatu negara? Sekte mana yang begitu sombong? Bahkan sekte api mengamuk dan istana langit ungu tidak bisa. Namun, sekolah Singchen telah melakukannya. Mudah untuk membayangkan betapa mengejutkannya masalah ini. Perbatasan utara berada dalam kekacauan. Awalnya, masalah ini cukup mengguncang perbatasan utara. Namun, siapa sangka kemarin, berita lain akan menyebar ke seluruh perbatasan utara dan ke setiap sudut. Berita ini seperti bom yang mengguncang lingkungan sekitar. Semua orang panik dan tidak percaya. Keluarga Wang tidak muncul selama pertempuran menentukan antara sekte bintang dan kerajaan Tianfeng. Namun, tidak ada yang tahu kapan, tapi mereka sudah mulai membalas dendam. Kemarin sore, seluruh perbatasan utara dibombardir oleh sebuah berita. Keluarga Nangong telah dimusnahkan. 36 keluarga yang berafiliasi semuanya telah dimusnahkan. Keluarga Dongfang telah dimusnahkan. Semua keluarga yang berafiliasi telah dimusnahkan. Keluarga Nangong dan keluarga Dongfang. Kedua keluarga tersembunyi di perbatasan utara ini sebenarnya telah dimusnahkan. Dua dari empat keluarga besar telah dimusnahkan. Pada saat yang sama, dikatakan bahwa keluarga Wang telah tiba di keluarga Ouyang dan memulai pertempuran terakhir mereka dengan mereka. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Empat keluarga besar di perbatasan utara adalah keluarga kuat yang telah ada selama ribuan tahun. Mereka tidak kalah dengan sekte manapun. Mereka bahkan lebih kuat dari mereka. Misalnya, keluarga Dongfang dan keluarga Nangong telah menyusup ke Benua Tengah dan berkembang menuju ahli Benua Tengah. Namun, hari ini, mereka benar-benar telah dimusnahkan. Dua pohon besar tiba-tiba tumbang. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang terkejut. Mereka adalah keluarga yang paling berkuasa. Dalam kurun waktu sepuluh hari, kedua keluarga ini sebenarnya telah dimusnahkan pada saat yang bersamaan. Selain itu, tidak ada satupun suara angin. Bagaimana keluarga Wang melakukannya? Semua orang gemetar. Keluarga Nangong, keluarga Dongfang, dan keluarga O yang ingin membasmi keluarga Wang. Ini bukan lagi rahasia di perbatasan utara. Faktanya, mereka sudah bertengkar satu sama lain. Sayangnya, ketiga keluarga tersebut gagal karena kembalinya Wang Chen dan terhalangnya sekolah Xin Chen. Sekarang, Wang Chen telah kembali dan membalas dendam. Teror melanda perbatasan utara. Balas dendam keluarga Wang datang begitu cepat dan gila-gilaan. Bagaimana orang bisa menerima hal ini? Awalnya semua orang mengira itu hanya lelucon. Sayangnya, ketika seseorang mengetahui bahwa kabut putih danau naga timur telah menghilang dan keluarga Dongfang telah dimusnahkan. Namun ketika mereka menyadari bahwa lembah Nangong sepi dan kosong, mereka menyadari bahwa itu semua nyata dan bukan mimpi. Runtuhnya dua keluarga besar tersebut berdampak besar pada perbatasan utara. Itu tidak kurang dari pertempuran antara sekolah Xin Chen dan kerajaan Tian Feng di kerajaan Tian Feng. Kali ini, perbatasan utara berantakan. Di satu sisi, kerajaan Tian Feng berada dalam kekacauan dan di sisi lain, keluarga Wang berada dalam teror. Apakah dunia akan mengalami kekacauan? Keluarga Ouyang Sekarang, banyak orang untuk sementara waktu mengalihkan perhatian mereka dari kerajaan Tian Feng dan memandang ke arah keluarga Ouyang. Itu benar. Dari tiga keluarga besar yang mengelilingi keluarga Wang, dua di antaranya telah dimusnahkan. Hanya keluarga Ouyang yang tersisa. Apa yang terjadi pada mereka? Dikatakan bahwa keluarga Wang telah tiba di kota Tian yang tempat keluarga Ouyang berada. Seperti apa situasinya? Semua orang mengangkat kepala untuk mengantisipasi. Jika keluarga Ouyang juga dimusnahkan dalam perang ini, maka perbatasan utara akan benar-benar kacau balau. Era paling kacau akan datang. Tiga keluarga besar dan ratusan keluarga yang berafiliasi telah dimusnahkan. Mudah untuk membayangkan betapa sengitnya pertempuran itu. Pada saat yang sama, situasi di perbatasan utara akan berubah karena kehancuran tiga keluarga besar, keluarga Wang dan sekolah Singchen. Belum lagi apakah keluarga Ouyang telah dimusnahkan. Tapi sekarang, setelah berita menyebar kemarin, membenarkan pemusnahan keluarga Namong dan Dongfang, banyak orang di perbatasan utara sudah mengincar kedua tempat ini. Seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya. Oh tidak, keluarga Ouyang telah dimusnahkan. Oh tidak, keluarga Ouyang dimusnahkan. Saat perbatasan utara berada dalam kekacauan, berita tentang kehancuran klan Namong dan klan Dongfang telah menyebar. Hari ini, sebuah berita yang lebih eksplosif tiba-tiba meledak di perbatasan utara. Sebuah sambaran dari biru. 1049. Keluarga Ouyang telah dimusnahkan. Berita ini tiba-tiba meledak. Dapat dikatakan bahwa perbatasan utara yang awalnya bergejolak menjadi semakin kacau. Benar sekali, keluarga Ouyang telah dimusnahkan. Berita itu tiba-tiba meledak hari itu. Dan itu telah dikonfirmasi. Keluarga Ouyang, salah satu dari empat keluarga besar, telah dimusnahkan dalam waktu kurang dari setengah hari melawan keluarga Wang. Bagaimana mungkin? Bagaimana keluarga Ouyang bisa begitu tidak berguna? Ya Tuhan, apakah itu benar? Keluarga Wang sangat kuat. Meski kabar tersebut sudah terkonfirmasi, namun tetap saja menimbulkan keributan. Banyak orang menganggapnya sulit dipercaya. Tentu saja, setelah menenangkan diri, beberapa orang mulai menganalisis situasinya. Keluarga Ouyang adalah yang terlemah di antara empat keluarga besar. Mereka bahkan lebih lemah dibandingkan keluarga Namong dan Dongfang. Keluarga Wang mampu memusnahkan keluarga Namong dan Dongfang, jadi tidak mengherankan jika mereka mampu memusnahkan keluarga Ouyang. Dengan mengingat hal itu, orang banyak secara bertahap menerima berita tersebut. Segera, mereka menyadari betapa menakutkannya keluarga Wang. Jika dikatakan bahwa klan Wang yang menghancurkan klan Namong sudah menantang surga, maka mereka telah menghancurkan klan Namong, klan Dongfang, dan klan Ouyang satu demi satu tanpa istirahat atau waktu di antaranya. Mereka telah menyapu tiga klan besar seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran, termasuk semua klan bawahan dari tiga klan besar. Ini. Tiba-tiba, kerumunan orang menyadari betapa menakutkannya keluarga Wang. Bagaimana hal ini bisa dikatakan menantang surga? Apakah ini masih sebuah keluarga yang seharusnya ada di perbatasan utara? Mendengar hal itu, semua orang di perbatasan utara terdiam. Itu benar. Orang-orang yang tadinya sangat ingin mencoba kini terdiam. Setelah menyadari keberadaan keluarga Wang dan teror keluarga Wang, mereka terdiam. Keluarga Wang memang merupakan kekuatan yang tidak bisa disinggung. Mendengar hal itu, kerumunan dipenuhi dengan emosi. Beberapa tahun lalu, Wang Chen hanyalah pion tanpa nama di perbatasan utara. Tapi sekarang, dia adalah orang yang hebat. Beberapa tahun yang lalu, keluarga Wang hanyalah sebuah keluarga kecil tanpa nama. Namun kini, pohon itu telah tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya sekarang. Setelah memusnahkan tiga keluarga besar, bukankah keluarga Wang akan mengambil alih wilayah dan pasukan mereka? Tentu saja. Kita harus tahu bahwa keluarga Wang bahkan terlibat di kota Laut Hitam. Belum lagi sekarang. Karena itu, semua orang memilih diam. Kekuatan yang ditunjukkan oleh keluarga Wang membuat semua orang bergidik ketakutan. Apalagi masih ada sekolah Xin Chen. Saat ini, siapa yang berani bertarung dengan keluarga Wang untuk memperebutkan wilayah dan menjadi musuh? Bukankah itu berarti mencari kematian? Meski manfaatnya menggiurkan, hidup ternyata lebih berharga. Jadi, semua orang terdiam. Mereka hanya bisa menunggu, menunggu keluarga Wang menyerah di tempat tertentu, dan kemudian mereka akan segera memperebutkannya. Mereka tidak lagi berani bersaing dengan keluarga Wang untuk mendapatkan wilayah. Bisa dibayangkan bahwa nama keluarga Wang tertanam kuat di hati setiap orang di perbatasan utara. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada seorang pun di Beijing yang berani menyinggung keluarga Wang. Keluarga Wang benar-benar menjadi keluarga kaya. Di bawah baptisan puluhan ribu darah, mereka menjadi keluarga bangsawan sejati. Entah berapa banyak darah yang tertumpah, berapa banyak jiwa yang terbang, berapa banyak darah yang tertumpah, dan berapa banyak anggota tubuh yang terpotong. Namun, keluarga Wang akhirnya berhasil. Saat ini, keluarga Wang layak disebut sebagai keluarga nomor satu di perbatasan utara. Keluarga mana lagi yang berani menentang mereka? Saat semua orang mendiskusikan masalah ini dengan emosi campur aduk, kerajaan Li Besar, kota Laut Hitam, juga telah berubah. Saat ini, Wang Chen dan yang lainnya sedang berdiri di depan pintu Hei Huan Cheng. Sudah waktunya untuk pergi. Melihat ke langit, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, aku serahkan sisi ini padamu. Wang Chen berkata kepada Sun Yifan, yang berdiri di sampingnya. Sebelas hari yang lalu, mereka telah menghancurkan keluarga Namong. Enam hari lalu, mereka telah menghancurkan keluarga Dongfang. Lima hari yang lalu, Wang Chen terbangun dari komanya. Ketika dia mengetahui tentang kepergian penari hantu dan apa yang telah dilakukannya, dia mengungkapkan sedikit kesedihan. Pada saat yang sama, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah menembus peringkat Grandmaster peringkat tujuh setelah pingsan. Dari Grandmaster peringkat tujuh puncak, dia telah naik ke peringkat Grandmaster peringkat delapan. Ini adalah saat yang mengembirakan. Empat hari yang lalu, mereka bertemu dengan anggota keluarga Ouyang yang pergi untuk memperkuat keluarga Namong dan membunuh mereka semua. Dua hari lalu, keluarga Ouyang hancur. Kemarin, setelah menghancurkan keluarga Ouyang, mereka melakukan perjalanan sepanjang malam dan tiba di kota Laut Hitam, tempat yang dulunya milik mereka. Dengan dukungan penuh keluarga Murong, mereka dengan mudah mengambil alih kota Laut Hitam. Sejauh ini, Wang Chen dan yang lainnya telah menyelesaikan empat pertempuran dalam lebih dari sepuluh hari, menewaskan ribuan orang dan menciptakan adegan berdarah. Keluarga Wang akhirnya mengkonsolidasikan posisi mereka di perbatasan utara. Adapun beritanya, mereka hanya bisa mengagumi kemampuan aliansi darah. Keluarga Namong telah dihancurkan sebelas hari yang lalu, dan keluarga Dongfang enam hari yang lalu. Namun, kabar tersebut baru menyebar di perbatasan utara kemarin. Dalam hal ini, harus diakui bahwa aliansi darah sangat kuat. Karena blokade informasi ini, proses menghancurkan keluarga Ouyang menjadi sangat mudah. Keluarga Ouyang tertangkap basah. Dibandingkan dengan keluarga Namong dan keluarga Dongfang, keluarga Ouyang sedikit lebih dewasa. Di bawah serangan Wang Chen dan yang lainnya, keluarga Ouyang dimusnahkan tanpa perlawanan apapun. Dengan kekuatan Wang Chen sebagai leluhur agung peringkat delapan, dia membunuh banyak orang seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran dan menangkap patriark, tetua, dan leluhur keluarga Ouyang hidup-hidup. Ini adalah kemenangan terbesar. Sekarang, pertempuran telah usai. Wang Chen menghela nafas lega. Kota Laut Hitam dan Kota Dosa dihubungkan oleh Utara dan Selatan. Itu sebabnya dia meninggalkan Sun Yifan di sini. Dengan siang kian menjaga Kota Dosa, keluarga Ouyang akan aman. Adapun Wang Chen dan yang lainnya, mereka belum bisa beristirahat. Masih ada yang harus mereka lakukan. Di kerajaan Tianfeng, sekolah Singchen akan memulai perang. Sudah waktunya bagi mereka untuk muncul. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen bersinar dingin. Karena pertumpahan darah akan segera dimulai, dia mungkin akan menjadi sedikit gila. Ada beberapa hal di kerajaan Tianfeng yang dia tidak ingin diributkan. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain membereskan semuanya. Yakinlah, Patriark. Mendengar kata-kata Wang Chen, Sun Yifan sangat bersemangat. Dia tahu bahwa masih ada hal penting yang harus dilakukan di kerajaan Tianfeng. Oleh karena itu, dia tidak akan mengecewakan Wang Chen. Di saat yang sama, Sun Yifan tersentuh. Saat itu, ketika dia mengikuti Wang Chen dan keluarga Wang, dia tidak menyangka keluarga Wang akan mencapai prestasi seperti itu hari ini. Namun, saat dia mengikuti keluarga Wang selangkah demi selangkah, dia telah menyaksikan semuanya. Kota Laut Hitam hilang di tangannya. Sekarang setelah benda itu kembali, dia tidak akan membiarkannya hilang lagi. Wang Chen percaya padanya, dia tidak akan mengecewakan Wang Chen. Jika masyarakatnya hidup, maka kota pun akan hidup. Jika kota itu mati, penduduknya akan mati. Sun Yifan berpikir sendiri saat tatapan tegas muncul di matanya. Saudara Zhang Hu, bawalah beberapa orang untuk membersihkan wilayah tiga keluarga teratas. Bunuh siapa saja yang mencoba menimbulkan masalah. Mengangguk pada Sun Yifan, Wang Chen menoleh untuk melihat Zhang Hu. Meskipun Zhang Hu kehilangan lengannya, dia tidak kehilangan kepercayaan dirinya. Sebaliknya, setelah kehilangan lengannya, Zhang Hu berkultifasi lebih gila lagi. Dengan tekad ini, Zhang Hu mendapat keuntungan dari kemalangannya. Kekuatannya meningkat pesat. Hanya dalam setahun, dia telah mencapai alam kaisar bela diri. Serahkan padaku. Bunuh siapa saja yang menghalangi jalan kita. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Zhang Hu berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Setelah menderita selama setahun, tiba saatnya keluarga Wang pamer. Apa yang menjadi milik keluarga Wang, tidak ada yang bisa mengambilnya. Mereka menginginkan wilayah dari tiga keluarga teratas. Siapapun yang berani merebutnya, mereka akan bertarung sampai mati. Ayo pergi. Setelah memberikan instruksi, Wang Chen menoleh ke Blood Demon, Wang Yan, Liu Yuan Xiu, dan konsekrator sekolah Xingchen. Target mereka adalah kerajaan Tianfeng. Begitu kata-kata Wang Chen jatuh, storm wind bis meraung. Ratusan binatang angin badai berlari menuju kerajaan Tianfeng. Apakah kamu mendengar, keluarga Wang akan mengambil alih wilayah tiga keluarga teratas. Huff, kamu baru tahu. Sekarang, keluarga Wang telah berjanji. Siapapun yang berani menyentuhnya akan dimusnahkan. Cek, cek, cek. Mereka sangat mendominasi. Sekarang, orang-orang yang mengincar mereka harus menyerah. He he, tentu saja, kecuali mereka ingin mati. Suatu hari, perbatasan utara dipenuhi dengan diskusi. Di bawah instruksi Wang Chen, Zhang Hu mulai mengambil alih wilayah keluarga Wang. Pada saat yang sama, mereka mengumumkan suaranya ke seluruh perbatasan utara. Siapapun yang berani menyentuhnya akan dibunuh. Tidak peduli siapa orangnya. Dalam keadaan seperti itu, mereka yang masih memiliki secerca harapan berada dalam keputus asaan. Dalam keadaan seperti itu, perebutan kembali wilayah mereka oleh keluarga Wang berjalan lancar. Di sisi lain, Sun Yifan dari kota Laut Hitam dan Siang Kiankan dari kota Xin mulai menambah anggota keluarga Wang. Namun, ekspansi saat ini tidak merekrut orang dari luar. Keluarga Wang menjadi pusat perhatian. Jika keluarga Wang ingin seseorang bergabung dengan mereka, akan ada banyak orang di perbatasan utara yang akan putus asa untuk bergabung dengan mereka. Sayangnya, peluang itu hilang. Setelah mengalami banyak hal, keluarga Wang tahu bahwa orang luar tidak dapat diandalkan. Selanjutnya, perluasan perbatasan utara oleh keluarga Wang hanyalah permulaan. Semua orang tahu ini. Oleh karena itu, pemilihan anggota harus lebih ketat. Untungnya, Wang Chen dan Siang Kiankan sudah mulai mempersiapkan hal ini bertahun-tahun yang lalu. Meskipun keluarga Wang berada dalam situasi sulit selama setahun terakhir, mereka tidak berhenti bergerak maju. Pangkalan pelatihan personel mereka di Pegunungan Tons masih beroperasi, dan mereka telah melatih banyak orang yang berkorban. Mereka pasti akan hidup dan mati bersama keluarga Wang. Oleh karena itu, ekspansi kali ini semuanya direkrut dari orang-orang tersebut. Pada saat yang sama, sekolah Sing Chen mengirimkan lebih dari 100 anak muda di bawah usia 20 tahun. Beberapa dari mereka adalah anggota eksternal. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang telah dilatih oleh sekolah Sing Chen sejak kecil. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Wang bertambah menjadi hampir 400 orang. Yang terkuat di antara orang-orang ini hanyalah yang mulia seniman bela diri, dan yang terlemah bahkan bukan seniman bela diri sejati. Namun, itu tidak menjadi masalah. Orang-orang ini masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. 1050. Kerajaan Tian Feng Saat ini, Kerajaan Angin Surgawi telah benar-benar berada dalam kekacauan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh sekolah Sing Chen bukan lagi kekuatan sebuah sekte. Di satu sisi, sekolah Sing Chen sendiri sangat kuat. Di sisi lain, sekolah Sing Chen telah menyusup ke kerajaan Tian Feng dan menguasai setengah kekuatan kerajaan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin kerajaan Tian Feng tidak terjerumus ke dalam kekacauan? Kekacauan di kerajaan Tian Feng juga telah mengguncang perbatasan utara, menyebabkan perombakan struktur kekuasaan di perbatasan utara. Untuk sesaat, semua orang panik dan tidak bisa beristirahat dengan tenang. Di saat yang sama, kekuatan yang ditunjukkan oleh keluarga Wang selama periode ini juga membuat orang tersipu malu. Di perbatasan utara, klan Wang telah menjadi klan yang kuat. Setelah mengambil alih wilayah tiga klan besar dan kota naga hitam, klan Wang telah menjadi klan nomor satu yang layak di perbatasan utara. Bahkan klan Sima, yang awalnya merupakan salah satu dari empat klan besar dan kini menjadi salah satu dari empat klan besar yang tersisa, telah sepenuhnya dibayangi oleh klan Wang. Kerajaan Tian Feng. Lima hari lalu, Wang Chen memimpin keluarga Wang kembali. Di saat yang sama, dia juga membawa sejumlah besar orang dari Blood Union dan Sekolah Xingchen. Pada saat yang sama, Sekte Bintang Luna juga menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Sebanyak sepuluh seniman bela diri Grandmaster Rilem datang ke perbatasan utara, bersama dengan hampir seratus seniman bela diri Kaisar Rilem. Hal ini membuat Sekolah Xingchen semakin megah. Sekolah Xingchen akhirnya mulai menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya ke seluruh perbatasan utara. Seolah-olah mereka mengumumkan kembalinya mereka ke seluruh benua langit yang mendalam. Mengenai kemunculan tiba-tiba begitu banyak rajurit kuat dari Sekolah Xingchen, perbatasan utara menjadi gempar. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Sekolah Xingchen bisa sekuat ini. Menambahkan 10 seniman bela diri Grandmaster Rilem baru, Sekolah Xingchen memiliki lebih dari 20 seniman bela diri Grandmaster Rilem. Menambahkan keluarga Wang. Betapa mengerikannya jumlah mereka. Pada saat yang sama, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa jumlah seniman bela diri Kaisar Rilem di Sekolah Xingchen telah mencapai lebih dari 100. Jumlah prajurit kuat ini bahkan sebanding dengan jumlah total 4 keluarga besar di puncaknya. Atau bahkan lebih kuat. Dalam 5 hari, pasukan di bawah kendali Sekolah Xingchen telah menghentikan seluruh pasukan Kerajaan Windi. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Wang, Sekolah Xingchen, dan aliansi darah bergandengan tangan dan menyapu bersih semua kekuatan Kerajaan Tianfeng. Untuk sesaat, tangisan meratap memenuhi daratan dan darah mengalir seperti sungai. Selama 5 hari ini, keluarga Wang, Sekolah Xingchen, dan aliansi darah praktis telah menghancurkan semua kekuatan perlawanan di Kerajaan Tianfeng. Dengan metode yang begitu kuat, sejumlah klan dan sekte mengumumkan kesetiaan mereka kepada Sekolah Xingchen dan keluarga Wang. Mereka menjadi salah satu kekuatan bawahan Sekolah Xingchen dan keluarga Wang. Hanya dalam 5 hari yang singkat, keluarga Wang, Sekolah Xingchen, dan aliansi darah telah bergandengan tangan dan menaklukkan semua kekuatan di Kerajaan Tianfeng. Pada saat ini, banyak faksi Kerajaan Tianfeng yang telah terpecah belah selama ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun akhirnya dipelintir menjadi tali melalui cara berdarah. Mengenai apakah kekuatan ini benar-benar setia kepada mereka atau tidak, keluarga Wang dan Sekolah Xingchen tidak peduli sama sekali. Di hadapan kekuasaan absolut, semua konspirasi akan hancur. Oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir akan terjadi kecelakaan. Sebab, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak terkalahkan. Setidaknya, di perbatasan utara, mereka tidak terkalahkan. Setelah menaklukkan semua kekuatan di Kerajaan Tianfeng, Sekolah Xingchen, keluarga Wang, dan aliansi darah bergabung dalam perang. Dengan tambahan prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Wang, Sekolah Xingchen, dan aliansi darah, pasukan di bawah pasukan bawahan Sekolah Xingchen bagaikan angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran. Kedua belah pihak sudah menemui jalan buntu. Dengan suntikan kekuatan dahsyat ini, mudah untuk membayangkan perubahan seperti apa yang akan terjadi. Keseimbangannya rusak, semuanya terbukti dengan sendirinya. Dalam tujuh hari, mereka menyapu bersih pasukan yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Setelah tujuh hari, kerajaan Tianfeng tidak berdaya untuk melawan. Akhirnya, dengan kepahitan dan kengganan, keluarga kerajaan kerajaan Tianfeng akhirnya mengumumkan bahwa mereka akan menyerah untuk melawan. Kerajaan Tianfeng, salah satu dari tiga kerajaan besar di perbatasan utara, berada di urutan kedua setelah ke Kaisaran Dali. Ia telah berdiri di tanah ini selama ribuan tahun, tapi sekarang, ia hanya bisa dengan getir mengumumkan bahwa ia akan menyerah untuk melawan. Ini adalah hasil yang sangat ironis. Saat kerajaan Tianfeng mengumumkan bahwa mereka akan menyerah melawan, sekolah Xinchen menghentikan penyisiran gila-gilaannya. Hasil ini membuat banyak orang menghela nafas dengan emosi. Itu juga membuat banyak orang ternganga. Kekuatan sekolah Xinchen memang melebihi imajinasi mereka. Sekarang, siapa yang bisa bersaing dengan sekolah Xinchen? Istana Langit Ungu, Klan Api Mengamuk, dan Gerbang Cahaya Bulan, tiga kekuatan besar lainnya di perbatasan utara, tampaknya dibayangi oleh situasi ini. Jelas sekali, mereka tidak bisa lagi bersaing dengan sekolah Xinchen. Setidaknya, sepertinya mereka tidak bisa. Sekolah Xinchen dan keluarga Wang, setelah perang ini, bisa dikatakan tidak terbatas. Pada saat yang sama, aliansi darah yang sebelumnya tidak bernama menjadi salah satu kekuatan yang paling menarik perhatian dan misterius di perbatasan utara setelah pertempuran ini. Di Istana Kerajaan-Kerajaan Tianfeng Setelah keluarga Kerajaan-Kerajaan Tianfeng mengumumkan bahwa mereka akan menyerah melawan, Wang Chen, tetua sekolah Xinchen, dan Blood Demon akhirnya tiba. Sekali lagi muncul di Kota Tianfeng, melihat tempat yang pernah dianggap sebagai kejayaannya, tetapi sekarang dalam kemunduran seperti itu, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan emosional. Alasan mereka datang ke sini tentu saja karena keluarga Kerajaan-Kerajaan Tianfeng telah sepenuhnya menyerah. Oleh karena itu, mereka memilih untuk bernegosiasi, dan memilih untuk menundukkan kepala. Melihat Nalan Hao lagi, terlihat jelas bahwa Raja Kerajaan Angin Surgawi yang ambisius dan agung ini telah berusia lanjut. Ada sentuhan rambut perak di sisi pelipisnya. Bisa dibayangkan dampak kekalahan ini terhadap dirinya. Aku tersesat. Melihat Wang Chen, Nalan Hao membuka mulutnya, dan pada akhirnya, dengan sedikit kepahitan dan sedikit ejekan pada diri sendiri, dia menghela nafas. Kalimat ini terdengar sangat sederhana ketika diucapkan, namun juga sangat sederhana. Pada saat ini, bahkan pikiran Nalan Hao menjadi kosong. Benar sekali, pada saat ini, selain pikiran kosong, hanya kepahitan dan ejekan diri yang tersisa di wajahnya. Saat itu, ketika dia memilih untuk menyerah pada keluarga Wang, dia pasti tidak menyangka hari ini akan datang, bukan? Jika, saat itu, dia tidak menyerap pada keluarga Wang, bagaimana jadinya dia hari ini? Jika pada saat itu dia tidak putus, dengan pernikahan antara Wang Chen dan Zilan, betapa mulianya kerajaan Tianfeng miliknya sekarang? Ambisi terbesar Nalan Hao, harapan terbesarnya, adalah menjadikan kerajaan Tianfeng terkenal di seluruh dunia dan melampaui kekaisaran Dali. Jika, dengan bantuan keluarga Wang dan sekolah Xing Chen, dengan bantuan dua kekuatan ini, hari itu akan tiba. Namun kini, karena kesalahannya, karena keegoisannya, semua harapan itu pupus. Bahkan kerajaan Tianfeng miliknya tidak dapat diselamatkan. Dia telah dikalahkan, benar-benar kalah. Dunia tidak dapat diprediksi. Mendengar kata-kata Nalan Hao dan melihat Nalan Hao sepertinya telah berumur 10 tahun dalam sekejap, Wang Chen mengerutkan kening dan menghela nafas dalam hati. Berdiri di samping Wang Chen, mata Zilan sudah berkaca-kaca. Benar sekali, kali ini Zilan juga telah kembali ke tempat ini. Namun, suasana hatinya tidak sama seperti sebelumnya. Beberapa bulan yang lalu, ketika dia melarikan diri dari tempat ini, dia tahu bahwa dalam kehidupan ini, tempat ini tidak ada hubungannya lagi dengan dia. Faktanya, dia bahkan tidak berpikir bahwa akan ada hari di mana dia akan kembali, dia juga tidak berpikir bahwa dia akan kembali dengan cara seperti itu. Saat ini, melihat ayahnya yang berdiri di depannya, Zilan menggigit bibirnya rat-rat. Kali ini, Zilan lah yang berinisiatif datang ke istana. Saat itu, mengetahui bahwa kerajaan Tian Feng telah gagal, dia hanya mengajukan permintaan kepada Wang Chen. Ini adalah pertama kalinya Zilan mengajukan permintaan kepada Wang Chen. Mungkin ini yang pertama kalinya, dan juga yang terakhir kalinya. Permintaannya sangat sederhana, berikan jalan keluar kepada rakyat kerajaan Tian Feng. Biarkan mereka hidup. Dia berjanji bahwa orang-orang ini tidak akan membalas dendam. Saat itu, mendengar kata-kata Zilan, Wang Chen tertegun sejenak, lalu diam-diam menyetujuinya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Wang Chen, termasuk Zilan. Namun, dia sangat senang. Karena dia tahu, Wang Chen setuju, itu sudah cukup, bukan? Namun, jejak kebahagiaan ini, dari kedalaman matanya, terdapat jejak kesedihan, jejak kerumitan, dan jejak kengganan. Namun, secara relatif, ini sudah merupakan hasil terbaik. Ini tidak bisa lebih baik lagi. Zilan tidak memiliki permintaan yang berlebihan. Oleh karena itu, hari ini, diam muncul di sini. Ayah. Akhirnya, melihat penampilan diam Nalan Hao, Zilan berseru. Aku. Mendengar perkataan Zilan, tubuh Nalan Hao bergetar, namun pada akhirnya berubah menjadi kepahitan. Kamu, tidak salah memilih. Apakah dia tidak memilih orang yang salah, atau dia tidak mengambil keputusan yang salah? Mungkin hanya Nalan Hao dan Zilan yang mengetahuinya. Baiklah, katakan padaku, apa yang kamu inginkan. Zilan bukan lagi anggota keluarga kerajaan, dan dia juga anggota keluarga Wang, jadi dia tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan. Jika Anda ingin membunuhnya, saya harap Anda tidak melibatkannya. Dia sangat mencintaimu. Saya harap Anda, jangan mengecewakannya. Segera, Nalan Hao menghilangkan kesedihannya dan mengangkat kepalanya untuk berbicara dengan Wang Chen. Pemenangnya adalah Raja, dan yang kalah adalah Bandit. Dia mengetahui hal ini, jadi sekarang, yang dia inginkan hanyalah menunggu persidangan. Mendengar kata-kata Nalan Hao, sedikit kerumitan muncul di wajah Wang Chen. Kemudian, dia melihat ke arah Imam Besar. Kali ini, orang-orang yang diutus oleh Sekolah Sing Chen adalah pendeta tinggi dan pendeta kedua. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekolah Sing Chen Kerajaan Tian Feng akan berkuasa. Akhirnya, begitu dia berbicara, Imam Besar berkata dengan acuh-ta'acuh. Seperti yang diharapkan, Nalan Hao tersenyum pahit dan diam-diam menyetujuinya. Apakah dia punya kemampuan untuk menolak? Apakah dia punya hak untuk menolak? Tidak ada apa-apa. Dia sama sekali tidak terkejut dengan saran Sekolah Sing Chen. Faktanya, dia sudah bersiap untuk mati. Yang kalah harus selalu menanggung akibatnya. Selain itu, Sekolah Sing Chen tidak akan mengizinkan mereka untuk terus hidup, bukan. Karena itu terlalu berbahaya. Oleh karena itu, Nalan Hao sudah bersiap. Mulai hari ini dan seterusnya, Kerajaan Tian Feng akan tetap menjadi Kerajaanmu. Keluarga Kerajaan Kerajaan Tian Feng akan tetap menjadi Keluarga Kerajaan. Saat Nalan Hao merasa putus asa, kepala diakon tiba-tiba menambahkan kalimat lain. Begitu Imam Besar mengatakan ini, Nalan Hao berdiri terpaku di tanah seolah-olah dia tersambar petir. Matanya membelalak saat dia memandang ke arah Imam Besar Akhirnya, seolah dia memikirkan sesuatu, dia mengalihkan pandangannya ke Wang Chen. Kerajaan Tian Feng akan tetap menjadi Kerajaannya. Keluarga Kerajaan Kerajaan Tian Feng akan tetap menjadi Keluarga Kerajaan. Apa maksudnya ini?